Spirit Vessel Season 27, Target Kedua Ayo Pergi Dia tidak berani menatap mata Feiyun karena dia takut. Dia tidak pernah takut sebelumnya, dia juga tidak merasa bersalah saat ini. Dia hanya ingin melarikan diri, sejauh mungkin. Seolah-olah dia telah bertemu dengan seorang pria jahat yang ingin memukuli istrinya. Dia adalah istri lemah yang ditampar dengan kejam dan ingin lari kembali ke rumah ibunya. Feiyun secara alami tidak menamparnya. Dia bukan istri yang penurut. Hanya saja perasaan yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya ini membuatnya gila. Dia berubah menjadi awan yang berapi-api dan naik ke langit seperti lentera di malam hari, menghilang ke dalam awan. Sue Wu dan Yu Chan sudah lama pergi. Sementara itu, Raja Ular, Raja Domba, dan Raja Kerbau semuanya lolos dengan luka serius. Genius Mansion sudah lama tidak bisa dikenali. Itu diratakan dengan tanah dengan darah Raja Mandat Surga menodai tanah ini dengan afinitas jahat. Dalam beberapa dekade mendatang, taman ini akan berubah menjadi tanah kematian. Jiwa-jiwa yang kesal dan makhluk tak dikenal akan berkumpul untuk berpesta di tanah darah Mandat Surga. Aku membuatnya takut begitu aku muncul. Tuan Misterius apa? Dia tidak bisa menghentikan kecakapan bertarungku yang luar biasa. Ning Suai diam-diam merangkak keluar dari tanah setelah Master Misterius itu jauh. Dia mengangkat kepalanya dengan kedua tangan di pinggangnya dan tertawa dengan kesombongan yang tak tertandingi. Feng Fei Yun dan Yang Noble Flawless menggelengkan kepala dan saling melirik sambil tersenyum. Mampu melarikan diri hari ini semua berkat bantuan kalian berdua. Aku, Su Yun, sangat berterima kasih. Yang Noble Flawless berdiri dengan bangga di tanah dan meletakkan peti mati kura-kura hitam besar. Temperamen seorang jenius sejarah agung sangat luar biasa. Bahkan setelah mengalami musibah besar, dia masih heroik seperti biasanya. Keajaiban kerajaan biasa tidak bisa dibandingkan dengannya. Jangan terlalu banyak bicara tentang rasa terima kasihmu. Jika kamu memiliki sesuatu yang berharga pada dirimu, keluarkan satu atau dua. Ning Suai sangat berkulit tebal dan realistis. Dia langsung mengulurkan tangannya di depan Yang Noble Flawless. Ini, flawless mengungkapkan ekspresi canggung. Semua hartanya telah diambil sejak lama. Bahkan batu spasialnya diambil oleh Hong Yan dan diberikan kepada Feng Fei Yun. Di masa depan, aku pasti akan memberimu harta berharga sebagai ucapan terima kasih. Wajah Yang Noble Flawless menjadi merah, terutama setelah melihat alis Ning Suai yang berkerut. Ini membuatnya merasa seperti kehilangan muka. Ning Suai benar-benar jahat. Dia tahu bahwa Yang Noble Flawless tidak memiliki satu koin tembaga pun padanya, namun dia masih ingin meminta hadiah. Selain itu, ekspresinya mengatakan, Bajingan, kamu bukan jenius sejarah agung. Pangeran negara Poluo, kenapa Anda bahkan tidak dapat menemukan dua hal yang berharga? Feng Fei Yun tidak bisa menahan tawa. Meskipun Bi Ning Suai tidak mengucapkan sepatah kata pun, wajahnya yang gelap mengatakan semua yang perlu dikatakan. Kakak Feng, aku akan pergi sekarang. Tunggu sampai aku pulih dari lukaku, maka aku pasti akan mengirimkanmu hadiah besar untuk berterima kasih. Flawless cukup pucat. Seperti yang dikatakan ketiga raja, Meridian dan pembuluh darahnya rusak parah. Meskipun dia terlihat sangat kuat, dia tidak bisa bertarung untuk waktu yang lama. Jika bukan karena hati bingung Hong Yan dan mengambil inisiatif untuk pergi, sulit untuk mengatakan apakah mereka bertiga masih bisa mengobrol seperti ini atau tidak. Tentu saja, ada alasan lain. Flawless tidak tahan dengan pemerasan Ning Suai dan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Tuan Misterius itu sangat kejam dan pasti akan menghilangkan akarnya. Kakak Su, kamu harus berhati-hati, kata Feng Fei Yun. Sudut bibir Flawless sedikit berkedut seolah dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, kata-kata itu sudah berada di ujung tenggorokannya, jadi dia menelannya kembali. Pada akhirnya, dia tidak memberitahu Fei Yun bahwa Master Misterius itu adalah Namong Hong Yan. Tidak ada jalan lain. Dia adalah seseorang yang peduli dengan wajahnya dan tidak ingin orang lain tahu bahwa dia, pria paling tampan di dunia, dikalahkan oleh seorang wanita. Jika ini menyebar, maka dia tidak akan bisa bertahan di dunia kultifasi lagi. Tuan Misterius itu pasti telah meninggalkan wilayah pagoda. Target berikutnya kemungkinan besar adalah baju besi jahat klan Feng di prefektur Grand Soutran, Gaun 9 Merpati. Flawless menatap Feng Fei Yun dengan penuh arti. Dia tahu bahwa Feng Fei Yun adalah pengkhianat dari klan Feng, dan baju besi jahat ditinggalkan oleh ibu Feng Fei Yun. Masalah ini telah menyebar ke seluruh dunia kultifasi dan bukan lagi rahasia. Klan Feng Feng Fei Yun bergumam saat dua kilatan dingin muncul di matanya. Setelah wanita jahat muncul, prefektur Grand Selatan mengalami perubahan yang mengguncang surga. Bahkan kota kuno Cakrawala Fahlet dilanggar. Klan Feng, klan Qin, gerbang abadi pembangunan agung, dan garis keturunan kuno lainnya dari Grand Prefektur Selatan semuanya menderita banyak korban. Mereka memindahkan sekte dan klan mereka jauh ke dalam pegunungan untuk bersembunyi dari pasukan jahat mayat wanita jahat. Adapun lokasi spesifiknya, orang luar tidak tahu, tapi itu pasti surga-surgawi. Alasan mengapa Fahlet berkata begitu banyak adalah karena dia tahu bahwa Feng Fei Yun akan kembali ke klan Feng untuk mengambil kembali barang milik ibunya. Terima kasih, Saudara Su, karena telah memberitahu saya begitu banyak. Klan Feng hanya memiliki beberapa tanah leluhur, dan mereka telah beroperasi selama bertahun-tahun. Bahkan jika mereka ingin pindah, mereka pasti akan pindah ke tanah leluhur, jadi tidak akan sulit untuk menemukan mereka. Feng Fei Yun menjawab, Itu bagus. Cedera flawless tidak ringan, jadi dia tidak tinggal lama. Setelah meninggalkan beberapa kata terakhir, dia pergi sendiri. Melihat bahwa tidak ada lagi manfaat yang bisa diperoleh, pandangan Ning Suai tertuju pada peti mati besar di tanah. Ini disempurnakan dari Black Tortoise Steel, salah satu bahan yang diperlukan untuk pandai besi, sehingga bisa dijual dengan harga tinggi. Peti mati baja kura-kura hitam ini beratnya 5 juta kilogram, tapi itu tidak menghentikannya sama sekali. Dia membawa delapan binatang aneh dari suatu tempat dan mengatur delapan gerbong besi berdampingan untuk mengangkut peti mati itu. Ini adalah kasus angin yang meninggalkan bekasnya dan angsa yang mencabuti bulunya. Seseorang harus seraka agar merasa nyaman. Feng Fei Yun kembali ke menara bela diri dan tidak melihat keindahan bernyanyi. Hanya ada sepucuk surat yang tertinggal di atas meja dengan aroma uniknya, menyebabkan orang lain tergila-gila. Ada puisi pendek yang tertulis di surat itu. Satu hari tanpa melihat seperti tiga bulan. Satu hari tanpa melihat seperti tiga tahun musim gugur. Satu hari tanpa melihat seperti usia tiga tahun. Feng Fei Yun, saat ini, suasana hatiku tidak lebih dari ini. Seolah-olah saya sedang memetik rumput, tetapi saya tidak punya pilihan selain pergi. Saya hanya membenci diri saya sendiri karena tidak cukup berani dan memilih untuk melarikan diri. Sepotong tulang Phoenix digunakan untuk menyegel cinta. Tapi dua orang tidak bisa bersama hanya karena mereka memiliki perasaan satu sama lain. Ketika saya menulis surat ini, saya sudah yakin bahwa Anda adalah orang yang membuat jantung saya berdetak lebih cepat, hati saya kacau, dan hati saya sakit. Tapi, jadi apa? Aku hanya bisa membiarkan jantungku berdetak, jantungku berdebar, jantungku berdebar, dan hatiku sakit sendirian. Karena aku takut, takut kamu tidak mencintaiku seperti yang aku bayangkan. Suatu hari, Anda bahkan mungkin mengganggu saya, memukuli saya, memarahi saya, dan membunuh saya. Aku tidak berani memikirkannya lagi. Saya hanya ingin diam-diam berfantasi tentang momen indah di hati saya, dan saya tidak ingin menghancurkannya. Mundur selangkah, kerinduan itu seperti lukisan. Maju selangkah, dan benang cinta itu mematikan. Ada 80 ribu kata di dunia ini, tapi hanya cinta yang paling mematikan. Jadi saya memilih untuk mundur, untuk melarikan diri. Jangan salahkan aku karena pergi terlalu cepat. Jika takdir mengizinkan, kita akan bertemu lagi di dunia fana. Kecantikan, pena ke bawah. Feng Feiyun memegang surat itu di tangannya dan tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Dia menarik nafas dalam-dalam sebelum melipat surat itu dan memasukkannya kembali ke dalam amplop. Dia tidak mengejarnya, seperti yang Beauty katakan, mundur selangkah, kerinduan itu seperti lukisan. Maju selangkah, dan benang cinta itu mematikan. Mungkin pilihannya benar, biarkan perasaan ini menetap di hatinya dan berubah menjadi kerinduan yang mendalam. Bagaimana mungkin ini bukan hal yang luar biasa. Cantik, berhati-hatilah dalam perjalananmu. Sampai jumpa di dunia fana. Sementara Feng Feiyun sedang membaca surat itu, di luar pagodawan siang di jalan kuno, sebuah kereta megah melaju ke selatan. Ada sitar bermain di kereta. Lagu, For Home the Beauty Smiles For, bergema di pegunungan. Angsa liar mengikuti nyanyian dan burung bango putih mengikuti kereta. Burung-burung bernyanyi di sepanjang jalan menuju prepektur Grand Soutran. Mengubah peringkat daftar ratusan pagoda. Feng Feiyun berdiri di puncak menara bela diri dan menghadap Raja Ilahi dengan jubah emasnya. Raja Ilahi memiliki kedua tangan di belakang punggungnya. Auranya sangat luas dan tak terduga saat dia berbicara dengan senyum di wajahnya, penampilan wanita jahat telah menyebabkan 28 kabupaten di prefektur Grand Selatan di lalap api perang. Mayat ingin melampiaskannya malapetaka di dunia ini, baik pembudidaya maupun rakyat jelata hidup dalam ketakutan, mereka terus-menerus mengkhawatirkan mayat dan harus bersembunyi dari mereka. Pagoda wansiang kami, sebagai tempat belajar suci nomor satu, secara alami memiliki tanggung jawab untuk melenyapkan kejahatan dan melindungi dao. Setelah diskusi antara seratus Tower Lord dan lebih dari sepuluh pendahulu, kami telah memutuskan untuk membiarkan generasi muda pergi ke prefektur Grand Selatan untuk berlatih. Mereka akan berangkat hari ini. Apa hubungannya ini dengan peringkat ulang daftar ratusan pagoda? Feng Feiyun bertanya dengan bingung. Tentu saja, baru-baru ini, banyak orang jenius muncul, jadi daftar ratusan pagoda tidak lagi akurat. Kita perlu mengurutkan ulang mereka untuk menentukan siapa raja sebenarnya dari generasi muda. Kali ini, daftar ratusan pagoda akan berbeda dari yang sebelumnya. Itu akan didasarkan pada jumlah mayat yang kamu bunuh untuk mengubahnya menjadi poin. Semakin tinggi poinnya, semakin tinggi peringkatnya. Bagaimana poin akan dikonversi? Feng Feiyun menjadi tertarik dan merasa darah di tubuhnya agak gelisah. Membunuh jahat mayat transformasi pertama dan mengambil istana mayatnya adalah satu poin. Membunuh jahat mayat transformasi kedua dan mengambil istana mayatnya adalah seribu poin. Kali ini, kamu memiliki waktu yang sangat lama, tiga tahun. Selama waktu ini, kamu dapat kembali ke pagoda Wansiang dan membawa kembali istana mayatmu untuk ditukar dengan poin. Setelah sejumlah poin tertentu, Anda juga dapat pergi ke Menara Harta Karun untuk menukar Batu Roh, Menara Pil untuk menukar Pil Roh, Menara Kitab Suci untuk menukar Hukum Jasa, dan seterusnya. Selama poinmu cukup tinggi, kamu bahkan dapat menukar Harta Roh, Pil Roh Peringkat keempat, Kitab Suci Surgawi, Obat Roh Milenium, Batu Roh Misterius Sejati, Batu Roh Lima Butir, dan Batu Roh. Misalnya, dengan 10 poin, Anda dapat menukar rumput aneh berusia seabad secara gratis. Dengan 100 poin, Anda dapat menukar butir roh misterius sejati. Dengan 1000 poin, Anda dapat menukar seluruh roh misterius sejati batu. Dengan 100.000 poin, kamu bisa menukarnya dengan Pil Roh Peringkat 4. Dengan 300.000 poin, kamu bisa menukarnya dengan Harta Karun Roh Kuno. Raja Ilahi tersenyum dan berkata, setelah menukar harta, Anda dapat pergi ke perburuan berikutnya dan terus berjuang untuk mendapatkan poin dan peringkat di daftar ratusan pagoda. Kedua hal ini tidak bertentangan satu sama lain. Sebenarnya butuh waktu hingga 3 tahun. Feng Feiyun secara alami tahu tujuan dari ini. Eselon atas pagoda ingin merangsang siswa dengan potensi sehingga mereka akan bekerja keras selama 3 tahun ke depan untuk meningkatkan kultivasi mereka dengan pesat. Ini bukan hanya pertarungan melawan mayat, tapi juga kompetisi antarsiswa. Untuk mengambil istana mayat satu sama lain, para siswa bahkan akan saling membunuh. Langkah ini tidak buruk sama sekali. Pagoda ingin melatih seorang ahli sejati sebelum, naga pemangsa surga, turun ke dalam kekacauan. Kali ini, mereka tampil all out. Bab 262 Murid kedelapan dari Marsial Tower Lord Feng Feiyun menatap pria berkulit baja itu dengan heran. Ah, ini salahku karena masih sangat muda dengan kultivasi dan bakat yang begitu tinggi. Jenggot di dagunya setebal alang-alang hitam, dan tingginya setidaknya 2 meter. Lengannya setebal ember, tapi usianya baru 13 tahun. Karena bakatnya yang luar biasa, dia diangkat sebagai murid kedelapan oleh penguasa menara bela diri, Zhang Badao. Pria ini adalah bandit Wang Meng yang datang ke pagoda bersama Feng Feiyun. Pada akhirnya, Feng Feiyun menerima fakta ini. Pria dari suku jiang kuno memang sekuat banteng. Paman, ayo pergi bersama kalau begitu. Wang Meng menyeringai. Bibirnya yang tebal tampak seperti dua sosis besar yang tergantung di wajahnya. Haha, kamu pergi dulu. Feng Feiyun adalah penerus Raja Ilahi dan Saudara Junior Tuan Menara Bela Diri, jadi dia secara alami adalah Paman Wang Meng. Paman, kamu duluan. Anda duluan. Paman, kamu duluan. Sangat baik, aku pergi dulu. Feng Feiyun merasa bahwa kata-kata ini semakin membosankan dan sedikit aneh, jadi dia melompat ke atas seekor banteng setinggi 5 meter. Dia memutar rantai dan menuju ke selatan. Wang Meng juga membalik dan mendarat di belakang kilin lainnya, mengikuti dari belakang. Dua kilin raksasa memiliki tanduk di kepala mereka. Mereka keras dan hitam pekat seperti dua gigi naga. Keempat kaki sapi itu seperti empat pilar hitam pekat, dan rambut sapi hitam itu panjangnya satu kaki. Ada juga sisik seukuran telapak tangan yang tumbuh di bulu sapi, memantulkan cahaya hitam kemasan. Keduanya mengenakan jubah ilmiah putih dengan selendang bulu putih dan ikat pinggang hitam. Ini adalah pakaian standar pagoda, tetapi temperamen mereka sangat berbeda. Feng Feiyun dengan bangga berdiri di atas seekor banteng. Dibandingkan beberapa bulan yang lalu, dia telah tumbuh jauh lebih tinggi dan kehilangan sifat kekanak-kanakannya. Dia sekarang terlihat sedikit lebih gagah dan elegan. Wang Meng bahkan lebih besar seperti setengah raksasa. Dia memegang tombak yang menembus surga setebal mangkuk dan beratnya 18 ribu pon. Ini adalah senjata ilahi yang diberikan kepadanya oleh Sang Badao. Meskipun tidak menantang surga seperti harta roh, kekuatan penghancurnya masih mengerikan. Orang biasa tidak akan mampu menahan satu pukulan pun darinya. Semua murid pagoda terguncang oleh evaluasi ulang daftar ratusan pagoda. Mereka semua bergegas menuju prefektur Grand Southeran. Tentu saja, Feng Feiyun dan Wang Meng juga bergabung dengan grup ini. Selama seseorang membunuh cukup banyak mayat, semakin banyak poin yang mereka peroleh, semakin banyak harta yang bisa mereka tukarkan. Belum lagi, mereka akan dapat membuat nama untuk diri mereka sendiri di daftar ratusan pagoda. Tidak ada yang bisa menahan godaan ketenaran dan kekayaan. Dari 28 kabupaten di prefektur Grand Southeran, sembilan telah sepenuhnya jatuh ke tangan wanita jahat. Mayat ada di mana-mana, mengubah tempat ini menjadi tanah kejahatan. 12 kabupaten lagi telah dimakan oleh mayat. Penggarap lokal masih keras kepala melawan, tapi mereka hanya bisa terus mundur sebelum tentara mayat. Hanya masalah waktu sebelum mereka benar-benar jatuh. Hanya 7 dari 28 kabupaten yang sama sekali tidak tersentuh oleh mayat. Mereka memiliki sekte super dengan garis keturunan kuno, jadi mereka seharusnya bisa menghentikan pasukan mayat untuk sementara waktu. Huff, selama wanita jahat mengambil tindakan, bahkan sekte super dan klan kultivasi dengan garis keturunan kuno akan dimusnahkan dalam sekejap. Semua orang terdiam setelah mendengar ini. Tidak ada yang bisa melawan wanita jahat. Setelah bepergian sepanjang hari, Feng Feiyun dan Wang Meng telah memasuki kabupaten pertama prefektur Grand Selatan, sebuah kota kuno bernama Splendid County. Ini adalah pintu masuk ke Grand Selatan Prefecture dari pagoda. Banyak pembudidaya dari Grand Selatan Prefecture berkumpul di sini. Mereka datang dari semua sekte besar untuk mencari perlindungan pagoda. Mereka merasa selama mereka tetap dekat dengan pagoda, mereka akan bisa lolos dari pembantaian tentara mayat. Mungkin karena pagoda, tapi kota kuno ini makmur seperti brokat dengan arus kereta yang tak ada habisnya. Itu seperti gua surgawi lainnya, tanpa sedikitpun api perang. Banyak murid muda dari pagoda datang ke kota kuno ini. Banyak keajaiban mengenakan jubah dawis putih muncul di kota, menyebabkan keributan besar. Tapi para jenius muda ini bergegas lewat, semuanya sangat cemas. Beberapa dari mereka menyewa pelayan dan membeli pil obat penyembuh dalam jumlah besar. Setelah beristirahat kurang dari 4 jam, mereka bergegas keluar kota. Tentu saja, ada juga orang yang meluangkan waktu dan beristirahat semalaman di kota kuno itu. Mereka menemukan rumah bordil terindah di kota kuno dan mengobrol satu sama lain. Setelah malam bercinta, mereka pergi ke esokan paginya untuk memulai perjalanan mereka. Kemarin, saya melihat seorang jenius top dari pagoda dengan lebih dari 200 pelayan mengendarai 10 kereta emas di luar kota. Mereka sepertinya sedang terburu-buru dengan aura yang mampu melahap gunung dan sungai. Saya khawatir mereka sudah 10 ribu mil jauhnya sekarang. Tadi malam, saya melihat gadbes pencapaian besar dengan energi ungu setebal awan. Dia menghabiskan malam dengan gadis tercantuk di kota, Nonayan Hong. Pagi ini, dia juga mengendarai Silver Divine Lion menuju selatan. Tindakan pagoda membuat khawatir semua pembudidaya. Mereka semua menebak-nebak apa yang terjadi sampai tengah hari ketika sebuah berita datang. Daftar ratusan pagoda akan ditinjau kembali. 100 ribu keajaiban akan keluar dari pengasingan. Pagoda akhirnya mengambil tindakan. Keajaiban ini harus pergi ke 12 prefektur yang belum jatuh. 12 prefektur ini akan menjadi medan perang mereka. Aku juga berpikir begitu. Lagi pula, ada terlalu sedikit pembudidaya yang berani menyerbu ke 9 prefektur yang sepenuhnya berada di bawah kendali pasukan mayat. Bahkan Juking akan diledakan sampai mati oleh lautan mayat. Saya mendengar bahwa beberapa pembudidaya amanat surga dari generasi sebelumnya meninggal di 9 prefektur. Mulai sekarang, tidak ada yang berani mengambil satu langkah pun ke dalam. Feng Feiyun memperoleh banyak informasi dan mendengar tentang kejadian baru-baru ini di prefektur Grand Southeren. 9 prefektur yang jatuh ke tangan mayat digambarkan sebagai sarang setan dari neraka. Manusia akan mati tanpa kuburan jika mereka masuk. Meskipun keajaiban dari pagoda ingin membunuh lebih banyak mayat, mereka tidak berani pergi ke 9 prefektur. Mereka semua pergi ke 12 prefektur yang tidak memiliki banyak mayat. Paman, 12 prefektur memiliki tingkat bahaya yang berbeda. Beberapa prefektur baru saja diserang oleh mayat, jadi bahayanya relatif rendah. Namun, beberapa prefektur sudah dalam masalah besar. Bahkan pembudidaya mandat surga bisa jatuh. Wang Meng bertanya. Semakin berbahaya suatu tempat, semakin banyak mayat yang ada. Akan lebih mudah untuk mengumpulkan istana mayat, tetapi seseorang bisa mati kapan saja karena dikelilingi oleh mayat. Tempat yang kurang berbahaya akan memiliki lebih sedikit mayat. Selain itu, sebagian besar dari mereka baru saja berubah, jadi kecakapan bertarung mereka tidak semenakutkan mayat-mayat tua itu. Satu-satunya downside adalah akan jauh lebih lambat untuk mengumpulkan istana mayat. Jual informasi, jual informasi, analisis garis depan, cabang mayat, pergerakan sekte yang tersisa, dan peringkat tingkat bahaya 12 prefektur. Semuanya ada di sini. Ayo, ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Hai, cantik, apakah kamu mau? Ini hanya 100 ribu koin emas, pasti sepadan. Feng Feiyun menoleh dan melihat seorang pria muda dengan wajah lebih gelap dari dasar pot. Dia membawa sekeranjang tebal gulungan kulit domba di punggungnya, mungkin ada lebih dari 100 dari mereka. Pada saat ini, pemuda itu menghalangi jalan dua gadis muda dan cantik yang mengenakan jubah daois putih. Dia dengan penuh semangat mempromosikan gulungan itu saat air liurnya menyembur ke seluruh tanah. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. 12 prefektur di prefektur Grand Southeran semuanya adalah tempat yang sangat berbahaya dengan wilayah yang sangat luas. Orang biasa tidak akan dapat melintasinya bahkan jika mereka berjalan selama tiga masa hidup. Tidak ada orang lain yang bisa menggambar peta intelijen ini dalam waktu sesingkat itu. Ini pasti penipuan. Hati pemuda berwajah gelap ini terlalu hitam. Lukisan yang menipu seperti itu bernilai 100 ribu koin emas. Dia benar-benar berani memintanya. Ada banyak penipu akhir-akhir ini, dan bahkan ada lebih banyak orang idiot. Pagi ini, pemuda berwajah gelap ini telah membeli lebih dari 20 buah. Yang paling mahal dijual seharga 800 ribu koin emas, dan yang termurah adalah dijual hanya 300 koin emas. Seberapa rendah biayanya? Sangat mudah baginya untuk mendapatkan uang seperti ini. Setiap kali pemuda ini menjual peta, dia akan pergi ke tempat yang berbeda. Hanya dalam satu pagi, dia telah mendapatkan 2 juta koin emas. Kuncinya adalah semuanya adalah peta palsu. Hal ini menyebabkan banyak kultifator menjadi sangat cemburu dan merasa sangat tidak seimbang di dalam hati mereka. 100 ribu koin emas terlalu mahal, bagaimana dengan 5 koin emas? Salah satu gadis muda, yang sangat cantik, mengulurkan kelima jarinya dan melambai di depan pemuda itu. Dia bahkan dengan polos mengedipkan matanya. Pria muda itu berkata, cantik, kamu terlalu tidak jujur. 5 koin emas tidak cukup. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Orang yang menggambar peta ini adalah karakter yang luar biasa. Harga yang saya dapat darinya adalah 90 ribu. 10 ribu koin emas. Saya tidak mendapatkan banyak, ah. Melihatmu begitu cantik, murni, dan mengemaskan, aku akan memberimu harga meludah darah, 95 ribu koin emas. Tapi aku hanya punya 5 koin emas. Gadis muda itu mengeluarkan 5 koin emas berkilau dan menyebarkannya di telapak tangannya. Dia menghitungnya lagi dan lagi, tetapi hanya ada 5. Ah, pelit. Kecantikan harus murah hati. Saya benar-benar tidak dapat melakukan bisnis untuk 5 koin emas. Bagus. Karena kalian berdua adalah murid pagoda dan kita bisa dianggap setengah teman sekelas, aku akan memberimu harga biayanya, 90 ribu koin emas. Pria muda itu menggunakan tinjunya untuk memukul dadanya dan menggertakkan giginya saat dia mengucapkan kata-kata ini. Sepertinya dia akan muntah darah. Hanya 5 koin emas. Adikku mengambil beberapa ramuan obat untuk dijual. Awalnya aku ingin membeli 2 setel pakaian, tapi sekarang, semuanya milikmu. Mata seperti mutiara hitam gadis muda ini sangat menawan. Bulu matanya yang panjang sedikit bergetar, memberinya penampilan yang sangat murni. Pria muda itu memandangi 2 gadis yang menakjubkan ini. Mereka berpakaian sangat sederhana dan terlihat sangat polos. Mereka memang tidak terlihat seperti orang kaya, tapi mereka bahkan lebih cantik daripada putri emas dari klan kultivasi. Jika dia bisa menculik mereka dan menjualnya, maka dia pasti bisa menjualnya dengan harga yang mahal. Namun, dia selalu muak dengan hal semacam ini, jadi dia menahan godaan untuk menghasilkan banyak uang. Keparat, aku sangat sial kali ini. Saya telah bertemu 2 gadis miskin. Sangat baik, 5 koin emas itu. Sialan. Hari ini adalah harga terendah yang bisa kujual. Cantik, tolong jangan beritahu orang lain tentang harga ini. Ah. Anggap saja sebagai hadiah untukmu. Pemuda itu merebut 5 koin emas dari tangan gadis muda itu dan melemparkan kulit domba. Kemudian, dia langsung menyelinap ke kerumunan dan terus berteriak di tempat yang berbeda. Jelas bahwa gulungan ini bahkan tidak bernilai 5 koin emas. Kalau tidak, dia akan menjualnya. Bab 263. Kakak, 500 ribu koin emas untuk satu. Jika kamu mau, aku akan memberimu setengah harga. Pemuda itu menarik orang lain. Orang ini tergoda oleh kata-katanya dan bernegosiasi sebentar. Pada akhirnya, dia menghabiskan 150 ribu koin emas untuk membeli satu dan dengan senang hati pergi. Mata pemuda itu berkedut saat melihat Feng Feiyun datang. Dia mengutup kesialannya dan ingin pergi, tetapi saat dia berbalik, dia menemukan bahwa Feng Feiyun sudah ada di depannya, tersenyum padanya. Feng Feiyun berkata, Bi Ning Suai, kamu benar-benar pandai menipu orang. Pemuda ini adalah, tangan ketiga, Bi Ning Suai. Ahem, jadi itu kakak Feng. Kakak Feng, kamu salah dituduh. Semua yang aku beli asli, tidak ada yang palsu. Ning Suai mengeluarkan gulungan kulit domba dari keranjang bambunya dan menyerahkannya kepada Feng Feiyun. Dia kemudian tersenyum dan berkata, Saudara Feng dan saya dapat dianggap sebagai teman hidup dan mati, jadi saya akan membeli gulungan ini seharga 2 juta koin emas. Dia tahu bahwa Feng Feiyun memiliki dukungan yang kuat dan tidak kekurangan uang, jadi dia meminta harga selangit. Feng Feiyun membuka gulungan itu. Ada garis, lingkaran, segitiga, dan simbol lainnya di atasnya. Penandaannya sangat rincin dan membagi 28 kabupaten menjadi wilayah yang berbeda. Lokasi sekte abadi, tempat mayat berkumpul, tempat paling berbahaya, tempat pertempuran baru-baru ini terjadi, dan sebagainya. Ada gulungan kulit domba kuno, dan tanda di atasnya sangat detail. Ada juga beberapa peta jalan, jalan pintas ke-28 kabupaten, serta beberapa area rahasia kuno. Banyak tanda pada gulungan ini cocok dengan geografi yang diketahui Feng Feiyun, jadi sepertinya tidak palsu. Ada titik merah yang sangat mencolok di sudut gulungan itu. Ini adalah salah satu dari delapan reruntuhan kuno, Heaven's Emergence Tum yang terletak di Trinity County. Saya mendengar bahwa sebuah istana es kuno terbang keluar dari dasar makam dan masih mengambang di udara. Beberapa orang mengatakan bahwa istana es ini memiliki setidaknya 80 ribu tahun sejarah. Dalam beberapa bulan terakhir, ini telah menarik banyak orang besar, tetapi tidak ada yang bisa memasuki istana es. Ning Suai secara misterius memberitahu Feng Feiyun. Feiyun terkejut. Dia telah mendengar Tuan Menara Harta Karun menyebutkan istana es yang terbang keluar dari makam munculnya surga sebelumnya. Mungkinkah, tangan ketiga, ini membeli peta yang sebenarnya? Di mana kamu mendapatkannya? Feng Feiyun bertanya. Ning Suai sangat pintar dan melihat bahwa Feng Feiyun tergoda, jadi dia dengan cepat mengambil kembali gulungan itu dan tersenyum. Ini digambar oleh karakter yang hebat. Saya membelinya darinya seharga 5 juta koin emas. Kita adalah saudara hidup dan mati. Jika Anda mengambil 2 juta koin emas, saya akan menjualnya kepada Anda. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa harganya 90 ribu koin emas, tetapi sekarang dia benar-benar menaikkannya menjadi 5 juta koin emas. Dia benar-benar berani membuka mulutnya dan berpikir bahwa Feiyun adalah domba yang gemuk. Om, aku punya memori fotografi dan sudah hafal semuanya, jadi tidak perlu membelinya. Feng Feiyun berbalik untuk pergi setelah mengatakan itu. Ning Suai terkejut dan mengutuk Feng Feiyun dalam pikirannya karena tidak tahu malu. Dia dengan cepat mengejarnya dan berkata, Saudara Feng, 1 juta koin emas baik-baik saja. Feng Feiyun mengabaikannya. 100 ribu koin emas juga tidak apa-apa. Aku tidak bisa lebih rendah dari itu. Feng Feiyun tidak menyerah. Seolah-olah dia telah memutuskan untuk tidak membelinya. Ning Suai menggertakkan giginya dan berteriak, aku memberikannya kepadamu secara gratis, kamu tidak menginginkannya. Tentu saja, Feng Feiyun tiba-tiba berbalik dan mengambil gulungan itu dari tangan Ning Suai. Dia dengan cepat melemparkannya ke batu spasialnya dan tersenyum, ada beberapa tempat yang belum saya hafal. Jika Saudara Bi ingin memberikannya kepada saya, maka saya akan menerimanya dengan enggan. Kata Ning Suai. Selamat tinggal, kakak Bi, tidak perlu menyuruhku pergi. Feng Feiyun tidak berlama-lama karena takut Ning Suai akan berubah pikiran. Dia segera meninggalkan gerbang kota dan bertemu dengan Wang Meng. Kemudian, dia mengendarai bantengnya ke arah selatan. Bajingan, Feng Feiyun, persetan dengan kakemu. Ning Suai tahu bahwa dia ditipu oleh Feng Feiyun, jadi dia membungkus dua gulungan di tangannya dan mengeluarkan sepuluh pedang kuno. Dia mengendarai mereka untuk mengejar Feng Feiyun. Ada banyak informasi di gulungan itu. Bahkan seseorang dengan memori fotografi tidak akan mampu mengingat semuanya hanya dalam sekejap mata. Feng Feiyun duduk di punggung banteng dan membuka gulungan itu. Dia dengan hati-hati mempelajari tanda dan pembagian di 28 kabupaten. Paman, saya perhatikan banyak murid dari pagoda yang menuju ke Trinity. Wang Meng menatap langit. Sesekali, akan ada sinar yang terbang melintasi langit. Orang-orang ini menggunakan harta terbang. Meski kecepatan mereka cepat, masih menghabiskan banyak energi roh. Bahkan kultifator basis dewa pencapaian besar hanya bisa terbang paling lama 6 jam sebelum harus istirahat. Adapun pembudidaya basis dewa puncak dan menengah, mereka bahkan tidak akan bisa terbang selama 2 jam. Karena itu, sebelum mencapai ranah mandat surga, mayoritas pembudidaya akan memilih untuk menunggangi binatang aneh. Dengan cara ini, mereka tidak akan terlalu lelah dan dapat mempertahankan kecakapan pertempuran puncak mereka setiap saat. Feng Feiyun menunjuk ke area Trinity dan tersenyum, makam kemunculan surga terletak di pusat Trinity. Munculnya istana S telah mengejutkan dunia, jadi semua jenius yang percaya diri dalam kultifasi mereka tentu saja tidak mau melewatkan acara ini. Tetapi, Tapi apa? Wang Meng melihat Feng Feiyun dan sedikit mengernyitkan alisnya. Namun, Trinity adalah yang paling berbahaya dari 12 prefektur yang diserang oleh mayat. Ini akan jatuh sepenuhnya ke tangan wanita jahat. Perkamen di tangannya menyatakan bahwa Trinity adalah tempat berbahaya yang bahkan bisa membunuh para pembudidaya mandat surga. Yang terbaik bagi generasi muda untuk berhati-hati. Meskipun dikatakan bahwa kekayaan ditemukan dalam bahaya, jika seseorang mengambil risiko secara membabi buta, pada akhirnya dia hanya akan mati lebih cepat. Feng Feiyun, aku akhirnya berhasil menyusulmu. Cepat berikan aku 2 juta koin emas, atau aku akan menuntutmu atas perampokan. 10 sinar energi pedang keluar dari awan saat Bining Suai tiba dengan pedangnya. 10 pedang kuno besar menusuk ke tanah di depan jalan kuno seperti 10 pilar, menghalangi jalan kilin. 10 pedang kuno membentuk formasi pedang. Cahaya pedang meledak dan sangat tajam. Wang Meng mendengus dan ingin mengambil tindakan, tetapi dia dihentikan oleh Feng Feiyun. Feng Feiyun tersenyum dan berkata, Kakak Bi, orang tidak bisa tidak tahu malu sepertimu. Kamu dengan jelas mengatakan bahwa kamu ingin memberikannya kepadaku, jadi aku menerimanya. Sekarang, kamu ingin mengambilnya kembali. Memanggilku tidak tahu malu, ekspresi Bining Suai menjadi lebih gelap, Feng Feiyun, jangan berpura-pura murni. Kamu bisa membodohi orang lain, tapi bisakah kamu membodohiku? Saya mendengar bahwa nona muda keempat dari klan Yin Gou menyukai Anda. Dengan dukungan dari gunung uang klan Yin Gou, bukankah 2 juta koin emas tidak berarti apa-apa bagimu? Anda masih berani menipu saya dengan uang sekecil itu. Apakah kamu tidak takut menyakiti persahabatan kita? Ayo pergi. Feng Feiyun melambaikan lengan bajunya dan sinar putih keluar. 10 pedang kuno yang menghalangi jalan terhempas dan berserakan di tanah. Ning Suai menjadi cemas dan berteriak dari belakang, Feng Feiyun, saya punya berita besar tentang Namong Hongyan. Ning Suai sedikit gugup. Dia takut Feng Feiyun tidak akan peduli padanya dan akan pergi begitu saja. Jika itu terjadi, maka dia akan menderita kerugian besar. Feng Feiyun tiba-tiba menarik rantai besi di pergelangan tangannya untuk menghentikan banteng, sebutkan harganya. 2 juta koin emas. Ning Suai sangat gembira dan tanpa ampun menyebutkan harga ini. Di sini, Feng Feiyun tidak ragu untuk mengeluarkan setumpuk uang dari batu spasialnya dan melemparkannya ke arah Ning Suai. Ini adalah uang dari terakhir kali di lingkungan Yin Go. Ada total lebih dari 30 juta koin emas di dalam batu spasialnya. Ning Suai tidak menyangka Feng Feiyun begitu murah hati dan membuang 2 juta koin emas sekaligus. Ini terlalu tidak masuk akal. Dia sangat menyesal, sepertinya harga kali ini terlalu rendah. Terlepas dari penyesalannya, dia tidak mencoba menawar lagi. Ning Suai berkata, seseorang melihat Namong Hongyan pergi ke Trinity. Nyanyiannya menyebabkan semua burung terbang bersama. Apakah ini benar? Feng Feiyun bertanya. Tidak sedikit pun. Bi Ning Suai dengan hati-hati menyingkirkan tumpukan uang kertas emas itu. Ini adalah keuntungan terbesar yang dia hasilkan hari ini. Kenapa dia pergi ke Trinity? Alis Feng Feiyun berkerut erat. Ning Suai langsung mendarat di ekor banteng dan tersenyum. Semua orang di dunia tahu bahwa putra iblis dan wanita tercantuk di dunia adalah sahabat karib. Trinity adalah tempat berbahaya dengan mayat di mana-mana. Apakah Anda benar-benar ingin melihatnya pergi sendirian? Ayo pergi. Feng Feiyun menamparkan Win Chasing Spirit Talisman di punggung banteng. Banteng, yang sudah sangat cepat, berlari lebih cepat dari angin. Dalam sekejap mata, dia melintasi beberapa gunung dan berlari ke arah Trinity. Ning Suai sedang duduk di ekor banteng dan hampir terlempar. Untungnya, dia memegang ekor banteng dengan kedua tangannya. Menurut rencana awal Feng Feiyun, dia ingin pergi ke Trinity County yang kurang berbahaya untuk berlatih. Namun, saat ini dia berubah pikiran dan memutuskan untuk pergi ke Trinity. Bukan hanya karena Namong Hongyan, dia punya rencana lain. Dia ingat bahwa klan Feng memiliki tanah leluhur yang terletak di tepi Trinitas. Mungkin klan Feng telah memindahkan markas mereka ke sana, jadi dia merasa perlu pergi ke sana untuk menemukan petunjuk. Tanah leluhur klan Feng berisi makam orang bijak Feng. Senior klan hidup dalam pengasingan serta rahasia kuno klan. Bagaimanapun, setiap tanah leluhur tidaklah sederhana. Sebagai keturunan klan Feng, pergi ke sana untuk memberi penghormatan kepada orang bijak sangatlah berarti. Banteng itu melakukan perjalanan sejauh 8000 mil dalam sehari. Setelah setengah bulan, akhirnya berhasil mencapai perbatasan Trinity. Feng Feiyun tidak langsung pergi ke Trinity. Sebaliknya, dia mengambil jalan memutar dan memasuki hutan Pinus Kuno. Tempat ini memiliki 73 gunung yang semuanya tertutup pohon Pinus Kuno. Awan dan kabut melayang di pegunungan, membawa serta pesona abadi. Di dalam pegunungan, terdengar suara lonceng kuno yang berbunyi sangat lama. Ini juga pertama kalinya Feng Feiyun datang ke Cloud Reach. Dia mendengar dari ayahnya bahwa ini adalah tanah leluhur pertama klan Feng. Makam master klan pertama dari klan Feng terletak di sini. Karena dia sudah berada di Trinity, dia sebaiknya melihat tempat ini. Bab 264. 73 puncak curam menembus awan. Ada banyak burung bangau dan burung aneh, tetapi orang hanya bisa mendengar tangisan mereka tanpa melihat bayangannya. Kabut terlalu tebal, dan bahkan tatapan surgawi para pembudidaya akan terhalang. Ning Suai bertanya, Hei, Feng Feiyun, bukankah kita akan pergi ke Trinity untuk membunuh mayat demi poin? Apa yang kita lakukan di sini? Membunuh mayat akan memakan waktu tiga tahun, tidak perlu terburu-buru. Feng Feiyun melompat turun dari punggung banteng dan mengikuti jalan yang ditumbuhi rumput liar menuju hutan pinus. Wang Meng bertelanjang dada dengan tombak langitnya saat dia mengikuti tepat di belakang Feng Feiyun. Ning Suai tidak punya pilihan selain mengikuti juga. Kabut bahkan lebih tebal di dalam hutan pinus. Sulit untuk melihat orang dari jarak lebih dari 100 meter. Tidak lama kemudian, Feng Feiyun tiba-tiba berhenti dan memadatkan sinar kuning di jarinya. Dia kemudian menembaknya ke tanah. Ini adalah seni bumi kuning, yang terakhir dari seni lima elemen perubahan kecil. Itu yang paling kuat dan sulit untuk dibudidayakan. Feng Feiyun telah mempelajari seni bumi kuning. Meski masih jauh dari penyelesaian besar, dia bisa menggunakan sebagian dari kekuatannya. Sinar kuning melesat ke tanah, menciptakan celah kecil. Cahaya terang keluar dari celah saat batu roh misterius sejati seukuran cangkir anggur terbang keluar dan mendarat di tangan Feng Feiyun. Meski menduduki peringkat terakhir di antara delapan belas jenis batu roh, nilainya tetap luar biasa. Batu ini bisa dijual setidaknya dua ratus ribu koin emas. Sial, kamu tahu seni mencari harta karun juga. Ning Suai memiliki ekspresi bingung saat dia dengan rakus menatap tanah. Dia kemudian tersenyum dan bertanya, Saudara Feng memang tidak jujur. Ini pasti tanah harta karun dengan banyak batu roh terkubur di bawah tanah, kan? Tentu saja tidak. Feng Feiyun tersenyum dan menyingkirkan batu roh sebelum melanjutkan. Ini adalah pertama kalinya Feng Feiyun di Cloud Ridge, tetapi dia menemukan bahwa ada banyak harta di sini. Setelah hanya setengah hari, dia telah menggali tujuh batu roh misterius sejati, empat potong besi merah kuno, dan dua rumputan aneh yang berusia lebih dari 500 tahun. Ini memang aneh. Mungkinkah biasanya tidak ada master pencari harta karun yang datang ke tempat ini? Ini benar-benar tidak mungkin, tetapi apa alasan tidak ada yang mengambil semua harta ini? Mungkinkah klan Feng mengirim para ahli untuk melindungi tanah leluhur ini? Ini pasti tanah harta karun karena ada begitu banyak biji di bawah tanah. Feng Feiyun, kamu tidak bisa membodohiku. Ning Suai menggertakan giginya saat dia melihat Feng Feiyun menyimpan batu-batu itu. Jika bukan karena kewaspadaan Feng Feiyun, dia pasti sudah mencurinya. Hanya dalam setengah hari, Feng Feiyun telah menggali lebih dari 5 juta koin emas. Ini setara dengan pendapatan tahunan Sekte Menengah. Jumlah harta di sini sangat menakutkan. Seolah-olah tidak ada yang datang ke sini selama beberapa ribu tahun. Sesampainya di kaki gunung yang berbahaya, ada sungai besar selebar puluhan meter yang mengalir dari kaki gunung. Di seberang sungai, ada jalan kecil yang menuju ke atas gunung. Tidak diketahui berapa tahun telah digali, tetapi itu memberikan perasaan kuno. Akhirnya, ada jejak aktivitas manusia. Kenapa aku merasa ini lebih seperti kuburan daripada gunung? Ning Suai memiliki perasaan aneh karena kesadaran spiritualnya yang tinggi. Wang Meng menganggup dan berkata, bentuknya memang agak mirip kuburan, tapi agak terlalu besar. Gunung besar ini tingginya beberapa ribu meter, dan ada banyak batu aneh dan pohon cemara kuno di atasnya. Itu jelas gunung alami, bukan mau solem buatan manusia. Saat itu akhir musim gugur ketika beberapa daun merah jatuh dari puncak gunung. Mereka berbentuk seperti hati manusia dan semerah giyok darah. Pembuluh darah pada daun menyerupai pembuluh darah jantung. Jenis daun ini tidak pernah terdengar dan tidak terlihat. Itu adalah gunung yang penuh dengan pohon cemara dan pinus. Sekilas, itu selalu hijau. Bahkan tidak ada satupun pohon merah. Bagaimana bisa ada daun berwarna merah darah yang aneh melayang turun dari langit. Hanya ada tiga helai daun yang jatuh dari puncak yang tingginya ribuan meter itu. Mereka bertiga terbang bersamaan dan masing-masing mengambil sehelai daun. Mereka dengan hati-hati memegangnya di tangan mereka sebelum mendarat kembali. Mereka bisa merasakan ada yang tidak beres dengan daun-daun ini. Suhu daun setinggi nyala api. Jika mereka dimasukkan ke dalam ember berisi air, airnya akan mendidih. Aku bisa mencium bau samar darah, itu bau daun itu sendiri. Wang Meng memegang daun itu di tangannya dan merasa seolah-olah itu hidup. Itu berdenyut dengan lembut. Ya Tuhan, mungkinkah ini daun daomisasi yang legendaris? Ning Suai berseru dan memegang daun itu lebih erat, takut jatuh ke tanah. Ini benar-benar daun daomisasi. Feng Feiyun membenarkan spekulasi Ning Suai. Pohon daomisasi bahkan lebih langka daripada batu daomisasi. Tidak ada yang pernah mendengar tentang pohon daomisasi yang tumbuh di dinasti Pangkalan Dewa. Siapa yang mengira seseorang akan tumbuh di tempat ini? Sangat mungkin tumbuh di puncak gunung ini. Setiap daun adalah harta yang luar biasa untuk memahami dao. Itu sangat menggoda para pembudidaya mandat surga. Bahkan karakter seperti Juking akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk satu daun. Haha, kami kaya kali ini. Jika kita menjual daun ini ke bangsal Yin Go, nilainya setidaknya 10 juta koin emas. Tidak, koin emas tidak bisa mengukur nilai batu daomisasi. Mungkin kita bisa menukarnya dengan puluhan true mysterious spirit seton. Ming Suai sangat bersemangat. Nilai batu daomisasi terlalu tinggi. Lagi pula, klan besar seperti Feng hanya mendapatkan beberapa ratus batu roh setahun. Hanya satu daun yang bernilai puluhan batu roh misterius sejati. Ini bahkan lebih berharga daripada obat roh milenium. Saat daun menyentuh tanah, itu akan langsung meleleh. Hanya tubuh dari daging dan darah yang bisa menangkapnya. Mereka bertiga sangat berhati-hati karena takut daun itu akan jatuh ke tanah. Jika itu terjadi, maka kekayaan mereka akan menjadi sia-sia. Jika kita dapat menemukan pohon daomisasi, maka itu akan lebih baik daripada menemukan perbendaharaan kuno. Ming Suai memasukkan daun itu ke dalam celananya. Meskipun suhu daun sangat tinggi dan membuat bolanya sakit, dia merasa itu adalah tempat yang paling aman. Selain itu, bahkan jika orang lain mengambilnya, mereka mungkin tidak mau mengambilnya. Ini benar-benar menyebalkan, tapi dia masih bisa menahannya. Wang Meng mengikat daun itu ke pahanya. Kulitnya cukup tebal, jadi dia tidak merasakan apa-apa meskipun suhu daunnya tinggi. Sangat kuat, Feng Feiyun mengeluh dalam benaknya. Dia memasukkan daun itu ke lengan bajunya dan membungkusnya dengan energi roh. Kita tidak bisa melewati gunung ini. Feng Feiyun memanggil Ning Suai yang telah terbang ke tengah sungai. Hari ini, tidak ada yang bisa menghentikanku menjadi kaya. Ning Suai merasa bahwa kata-kata Feng Feiyun tidak dapat dipercaya dan tidak mendengarkan nasihatnya. Dia menyeberangi sungai, tetapi sebelum dia bisa mendarat di sisi lain, sambaran petir berbentuk manusia melesat keluar dari gunung dan menjatuhkannya kembali. Luf! Dia memuntahkan darah dan terbang beberapa ratus meter sebelum jatuh ke rumputan seperti anjing mati. Dia bergerak-gerak sebentar sebelum merangkak naik. Kulitnya sudah gelap, tapi sekarang lebih hitam dan berasap. Feng Feiyun, tempat apa ini? Jangan bilang kau membawa kami ke tempat kematian terlarang. Tulang Ning Suai berderit. Jika dia tidak merasakan bahaya lebih awal dan menggunakan mantra pertahanan, maka dia akan hancur berkeping-keping. Feng Feiyun berkata, saya sudah memperingatkan anda sebelumnya, tetapi anda masih ingin masuk. Gunung ini kemungkinan besar adalah makam master klan pertama dari klan Feng. Itu tinggi di awan, jadi tidak ada yang tahu apakah ada pohon daomisasi yang tersembunyi di gunung atau tidak. Meskipun ini adalah tanah leluhur klan Feng, itu juga merupakan tanah terlarang. Hanya master klan dari setiap generasi yang memenuhi syarat untuk datang ke sini untuk beribadah. Ada anak-anak dari klan Feng yang menyelinap masuk dan ingin memasuki makam generasi pertama klan Feng. Namun, mereka semua dikutuk. Tiga hari kemudian, tubuh mereka berubah menjadi patung es. Ketika mereka meninggal, salju turun dengan lebat. Ini terjadi lebih dari sekali. Setelah semakin banyak orang meninggal secara misterius, anak-anak dari klan Feng tidak lagi berani masuk. Bahkan jika mereka datang ke tanah leluhur, mereka hanya akan beribadah di luar hutan pinus. Mereka takut terlalu dekat dan dikutuk oleh kutukan kematian legendaris. Meskipun ini adalah tanah terlarang dengan kutukan misterius, ketua klan bisa menahan kekuatan ini. Bukan tidak mungkin klan Feng pindah ke sini. Tempat ini bahkan lebih menakutkan dari yang kubayangkan. Jika klan Feng pindah ke sini, mereka mungkin akan dimusnahkan. Meskipun ini adalah tanah leluhur, Feng Feng merasakan aura yang menakutkan. Itu kacau dan mencekik. Bahkan anak-anak dari klan Feng akan diserang oleh aura ini. Setelah memastikan bahwa klan Feng belum pindah ke sini, Feng Fei Yun memutuskan untuk pergi secepat mungkin. Wang Meng berteriak, lihatlah sungai. Warna airnya telah berubah. Sungai yang awalnya biru telah berubah menjadi warna merah darah seperti sungai darah. Itu mengalir dengan cepat dan menyebabkan mata orang menjadi merah. Feng Fei Yun merasa bahwa dia sedang melihat ilusi, jadi dia menyalurkan Heavenly Phoenix Gaze untuk melihatnya. Namun, saat pandangannya mendarat di sungai, dia melihat pemandangan yang menyebabkan bulu kuduknya berdiri. Di dasar sungai berdarah ada kerangka manusia yang sangat besar. Kerangka ini panjangnya lebih dari 200 meter dan tergeletak di dasar sungai. Sebagian terendam lumpur, setiap tulang beberapa kali lebih tebal dari pilar. Bagaimana kerangka manusia bisa begitu besar? Bahkan anggota tertinggi dari suku Jiang Kuno hanya setinggi 4 meter. Ini sudah menjadi raksasa di antara suku Jiang Kuno. Namun, kerangka ini yang telah tergeletak di dasar sungai selama entah berapa tahun panjangnya lebih dari 200 meter. Adegan ini terlalu mengejutkan dan sulit diterima. Kerangka siapa ini? Atau mungkin itu sama sekali bukan manusia, tapi dewa kuno atau iblis kuno. Untungnya, Bining Suai dan Wang Meng tidak melihat pemandangan ini. Jika tidak, kaki mereka akan menjadi lemah karena ketakutan. Ada proyeksi di sungai. Itu adalah seorang gadis kecil dengan anak kucing di lengannya. Mungkinkah seseorang telah mencapai puncak mirip makam kuno ini sebelum kita? Ning Suai menunjuk ke sungai dengan pikiran gelisah. Dia secara alami tidak bisa melihat kerangka besar di dasar sungai. Yang bisa dia lihat hanyalah proyeksi di permukaan sungai. Itu adalah gambar seorang gadis kecil dengan aura jahat. Dia membawa seekor anak kucing dan berjalan menaiki puncak selangkah demi selangkah sebelum menghilang ke dalam kabut putih. Ini adalah sesuatu yang terjadi belum lama ini. Apa yang dia lihat adalah proyeksi yang tertinggal. Adegan ini bahkan lebih menakutkan. Seolah-olah hantu kecil telah memasuki kuburan. Bab 265 Iblis kecil Bibir Feng Feiyun sedikit berkedut. Permukaan sungai itu seperti cermin dengan asap roh yang melayang-layang. Gambar di permukaan perlahan menghilang, tapi getarannya masih meresahkan. Little Demones benar-benar berhasil mencapai puncak. Apakah dia tidak takut dengan kutukan kematian? Feng Feiyun awalnya ingin pergi, tetapi setelah melihat gambar itu, dia berhenti. Dia memperhatikan bahwa langkah kaki Little Demones cukup aneh. Dia berjalan di jalan yang berkelok-kelok tetapi tidak diserang oleh petir di gunung. Mungkinkah ada jalur khusus yang bisa mengarah ke puncak? Bagaimana dia tahu? Apa yang dia lakukan di sana? Jejaknya cukup aneh? Mungkin aku bisa mendaki gunung dengan mengikuti jejaknya. Ning Suai sangat bersemangat dan masih mendambakan pohon daumisasi. Dia mengeluarkan pot yang ditinggikan dan pergi ke gunung lagi. Dia terbang menyeberangi sungai dan dengan lembut mendarat di atas batu bertaring di sisi lain. Langkah pertama Little Demones ada di batu ini, jadi dia tidak diserang. Haha, saya benar. Ning Suai sangat senang melihat dia tidak diserang. Ini adalah kuburan Master Clan pertama Feng. Itu sangat berbahaya. Feiyun merenung sebentar sebelum terbang di atas sungai juga. Namun, ketika dia berada di tengah sungai, dia melihat kerangka raksasa tergeletak di dasar sungai. Itu cukup menyeramkan. Dia dengan paksa menarik pandangannya dan tidak berani melihat ke dasar sungai. Suara mendesing. Dia mendarat di atas batu bertaring. Ning Suai mengikuti jalan sempit berliku untuk waktu yang lama. Seolah-olah dia takut Feng Feiyun akan mencuri pohon daumisasi darinya. Paman, gadis itu tampaknya adalah Little Demones dari klan Feng. Tempat apa ini? Wang Meng juga terbang dan mengikuti di belakang Feng Feiyun. Tempat ini tidak kalah berbahaya dari tanah terlarang kuno. Jangan terlalu banyak bertanya, ikuti saja aku. Feng Feiyun sangat berhati-hati. Dia mempelajari medan tempat ini sambil mencoba menemukan sumber energi pembunuh. Baut petir normal terkondensasi dari langit dan jatuh dari langit. Namun, sambaran petir berbentuk manusia ini muncul dari tanah. Itu sangat tidak normal. Itu menimbulkan perasaan bahwa Yin dan yang berantakan dan langit dan bumi terbalik. Tolong jangan biarkan tempat ini dibalik. Kalau tidak, Feng Feiyun memiliki pemikiran ini sebelum jeritan datang dari depan. Kabut berdarah naik. Ning Suai diserang lagi. Luka seukuran kepalan tangan muncul di dadanya. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan pot yang ditinggikan sebelum ditiup kembali. Jika bukan karena Feng Feiyun menariknya kembali, dia akan jatuh ke sungai darah. Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku jelas mengikuti jejak gadis kecil itu. Kenapa dia tidak diserang? Tapi aku. Ning Suai menelan pil roh tingkat pertama dan luka di dadanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Sial, kenapa semua jejak kaki yang kita injak berubah menjadi jejak darah? Kenapa ada mata air darah? Wang Meng ada di belakang. Ketika dia berbalik, dia menyadari bahwa jejak kaki di tanah sedikit cekung dengan darah yang keluar. Mampu menyebabkan darah mengalir keluar dari tanah dengan satu langkah bahkan lebih menakutkan daripada kuburan masal atau kuburan masal. Itu membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Sepertinya ini benar-benar langit dan bumi yang terbalik. Feng Feiyun mengerutkan kening. Jalur ini terpisah dari bagian gunung lainnya, tetapi mata telanjang tidak dapat mengetahuinya. Mengikuti jalan ini tidak serta-merta membawa mereka ke puncak. Mungkin mereka akan memasuki pesawat yang berbeda dan tidak pernah kembali ke dunia asalnya. Hukum di jalan ini berubah setiap saat. Setelah Little Demones lewat, tempat ini mulai berubah. Jika mereka mengikuti langkahnya, mereka pasti akan mengalami serangan yang merusak. Ku rasa, sebaiknya kita kembali saja. Ning Suai merasa ada sesuatu yang salah dan ingin melarikan diri. Kita tidak bisa, jalan kita telah ditutup oleh darah. Jika kita kembali, itu hanya akan menjadi lebih berbahaya. Kata Feng Fei Yun. Ning Suai secara alami tidak mempercayainya, tetapi setelah melihat jejak kaki berdarah, dia tidak berani lari lagi. Setelah menderita dua kali, dia menjadi lebih patuh. Akan sangat bagus jika aku bisa mengolah seni perubahan kecil, maka aku pasti bisa menghancurkan langit dan bumi yang terbalik di sini. Feng Fei Yun mengembangkan volume delapan seni. Itu bisa membalikkan medan dan mengubah momentum langit dan bumi. Berapa banyak kemajuan yang telah kamu buat dengannya? Feng Fei Yun menjawab, seni bumi kuning belum mencapai penyelesaian besar. Aku bahkan tidak bisa menggunakan seperempat puluh kekuatan seni perubahan kecil. Seni perubahan kecil adalah empat puluh, dan penggunaannya adalah tiga puluh tujuh. Seperempat puluh baik-baik saja, tetapi apakah kita dapat memperoleh pohon daumisasi atau tidak akan tergantung pada Anda? Ning Suai tidak berani melangkah lebih jauh dan bersembunyi di belakang Feng Fei Yun. Feng Fei Yun menyalurkan pandangan poeniksenya dan menggunakan lima elemen untuk mendapatkan hukum dao. Dia mengukir tiga platform teratai di tanah dengan sangat hati-hati dan perlahan bergerak maju. Mereka menghindari banyak serangan, tetapi ketika mereka mencapai tengah gunung, mereka masih memicu serangkaian hukum pembunuhan di dunia ini. Ketiganya diserang secara bersamaan. Untungnya, mereka bekerja sama untuk memanggil pot yang diagungkan agar tidak mati. Jalan ini benar-benar seperti jalan menuju neraka. Meskipun kelihatannya mereka sedang berjalan di puncak gunung, setiap langkah penuh dengan niat membunuh. Satu langkah ceroboh akan mengakibatkan kematian dan kutukan abadi. Semakin jauh mereka pergi, semakin menakutkan niat membunuh itu. Seni perubahan kecil 1 per 40 Feng Fei Yun tidak dapat sepenuhnya menurunkan hukum pembunuhan di tempat ini. Mereka diserang tiga kali berturut-turut, dan setiap kali, mereka hampir diserahkan ke kutukan abadi. Kita tidak bisa melangkah lebih jauh. Saya merasa setiap butir pasir di depan dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka telah terkontaminasi oleh darah jahat dan penuh dengan energi penghancur jiwa. Kulit Wang Meng mulai retak. Dia dipukul oleh tangan hantu yang datang dari tebing dan hampir hancur berkeping-keping. Kembali masih kematian? Apakah kita benar-benar menemui jalan buntu? Ning Suai tidak mau menyerah. Tunggu aku sebentar, aku akan menggunakan daun daomisasi untuk memahami dao. Mungkin aku bisa memahami seni perubahan kecil yang lebih dalam-dalam waktu singkat. Feng Fei Yun memegang daun daomisasi yang semerah hati di tangannya. Pembuluh darah di daun mengalir seperti pembuluh darah, penuh vitalitas. Dia menggulung daun itu dan dengan lembut meletakkannya di mulutnya. Seluruh tubuhnya memasuki kondisi seperti kesurupan. Untuk bertahan hidup, dia harus meningkatkan seni perubahan kecilnya, terutama hukum merit tanah kuning. Hukum yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju Feng Fei Yun. Hati daunnya sangat jernih. Pemahamannya tentang hukum jasa bumi kuning menjadi lebih menyeluruh dan mendekati kesempurnaan. Ning Suai dan Wang Meng berjaga di samping Feng Fei Yun. Mereka mengaktifkan pot permuliaan darah untuk melindungi mereka bertiga dalam cahaya darahnya. Sinar pembunuh di atas gunung menjadi semakin menakutkan. Setiap kali mereka turun, mereka akan dihentikan oleh pot. Jika bukan karena senjata hebat ini melindungi mereka, mereka bertiga akan mati di tanah pembalikan langit dan bumi ini. Wang Meng mengertakkan gigi dan berkata, demonisasi kecil itu terlalu berbahaya. Jika bukan karena dia, kita tidak akan datang ke tempat terkutuk ini. Aku curiga dia sengaja menjatuhkan tiga daun pohon pengubah daun itu dari puncak gunung. Dia ingin memikat kita ke gunung pemakaman kematian dan membiarkan kita mati di tanah gangguan Yin dan Yang ini. Bining Suai menatap puncak gunung. Tidak ada angin di puncaknya, jadi bagaimana mungkin tiga daun pohon transformasi dao bisa ditiup. Mungkin saja Little Demonization merencanakan sesuatu untuk melawan mereka. Mereka hanya bisa berharap Feng Fei Yun mengembangkan minor ceng art. Ini adalah seniroh dari catatan pencarian harta karun istana makam yang berspesialisasi dalam menangani tempat yang kacau ini. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Suara mendesing. Feng Fei Yun telah menyerap seluruh daun. Matanya terbuka dan menjadi lebih jelas. Dia bisa melihat hukum pembunuhan di jalan kecil. Bagaimana itu? Sudahkah Anda mempelajari minor ceng art sampai selesai? Tanya keduanya bersamaan. Feng Fei Yun menggelengkan kepalanya, hanya 20%. Seni perubahan kecil adalah 20% dari 40. Satu daun hanya bisa memahami 10% seni perubahan kecil. Dari sini, orang bisa melihat betapa sulitnya berkultivasi. Ning Suai sedikit kecewa. Dia mengeluarkan daunnya dari celananya dan ingin memberikannya kepada Feng Fei Yun untuk membantunya memahami dao. Ah, lupakan. Mungkin aku bisa mendapatkan 20% seni perubahan kecil. Feng Fei Yun terdiam. Jika dia tidak mengeluarkan daun ini dari celananya, dia akan menerimanya tanpa ragu. Wang Meng ingin mengeluarkan daun yang diikatkan di pahannya dan memberikannya pada Feng Fei Yun. Namun, dia menarik tangannya setelah mendengar ini. Meskipun 5 elemen belum sepenuhnya bergabung menjadi satu dan seni perubahan kecil hanya 20%. Kekuatannya sudah luar biasa. Itu bisa memprediksi keberuntungan dan menghindari pembunuhan. Feng Fei Yun melanjutkan ke depan dan menemukan tulang putih di dalam celah. Ini adalah tulang rusuk manusia. Itu halus dan bersih seperti batu giyok dan mengalir dengan pancaran cahaya. Itu mengandung energi spiritual yang kaya dan itu tidak kurang dari batu roh. Seberapa tinggi kultifasi orang ini ketika dia masih hidup untuk dapat mengolah tulang ke tingkat yang sama dengan batu roh. Mengapa ada tulang di sini? Lima elemen di tangan kanan Feng Fei Yun keluar dari jari-jarinya. Lampu hitam, merah, hijau, putih, dan kuning bergegas menuju tulang. Lampu-lampu ini menyatu dan memadat menjadi sosok yang tidak dikenal. Suara mendesing. Ini adalah seni kelahiran kembali lima elemen. Itu bisa menggunakan lima elemen untuk memadatkan gambar tubuh seseorang sejak mereka masih hidup. Jika seseorang bisa mengolah seni perubahan kecil, mereka bahkan bisa menggunakan sehelai rambut dari orang kuno untuk memadatkan mayat yang persis seperti orang itu. Jika seseorang bisa mengolah Grand Cheng Art, mereka bisa menggunakan tulang orang kuno untuk menghidupkannya kembali. Tentu saja, ini hanya legenda karena tidak ada yang pernah mengembangkan seni perubahan besar sampai selesai. Belum lagi seni perubahan besar, bahkan mencapai penyelesaian besar dengan seni perubahan kecil hanya ada di legenda. Kabut di atas tulang memadat menjadi sosok yang menantang dunia. Inilah penampakan tulang ini saat masih hidup. Keindahan tiada taraf muncul sekali lagi di dunia ini setelah bertahun-tahun. Namun, ini hanya ilusi. Dia melayang di atas tulang seperti hantu. Sosoknya anggun dan bersemangat. Matanya halus dan rambutnya sehalus air. Dulu, dia pastilah kecantikan yang paling mempesona di zamannya, menyebabkan semua orang jatuh cinta padanya. Ini adalah tulang leluhur jauh dari klan Feng. Hantu itu tampak agak mirip dengan Little Demones. Namun, Little Demones terlalu muda dan tidak memiliki kecantikan tiada taraf seperti wanita ini. Dia lebih imut dan nakal dengan aura jahat. Bab 266 Pop Ilusi yang diciptakan oleh kelahiran kembali 5 elemen tidak dapat bertahan lama dan secara otomatis hancur menjadi 5 fragment elemen. Mengapa tulang leluhur Feng muncul di sini? Feng Feiyun menggosok dahinya. Mungkinkah seseorang menggali tulang yang terkubur di kuburan? Namun, Feng Feiyun dengan cepat menolak ide ini karena meskipun pemilik tulang ini sangat kuat selama hidupnya, dia jelas bukan master klan pertama dari klan Feng. Kakak Feng, berikan aku tulang di tanganmu. Aku akan membayar 100 ribu koin emas untuk itu. Ning Suai menatap tulang seperti batu giok di tangan Feiyun dengan air liur menetes di wajahnya. Tidak menjual, Feng Feiyun dengan tegas menolak. Saya akan membayar 200 ribu koin emas. Ning Suai menggandakan harganya. Tidak menjual bahkan untuk 2 juta koin emas. Meskipun Feng Feiyun diusir dari klan Feng, darah leluhur Feng masih mengalir di nadinya, jadi dia tidak bisa menjual tulang ini kepada orang lain. Tulang ini berisi sum-sum roh yang memancarkan aroma yang menyenangkan. Sum-sum roh ini sangat menggoda mayat. Begitu setetes jatuh ke tanah, semua mayat dalam jarak 10 ribu mil akan mengikuti baunya. Inilah alasan mengapa Ning Suai paling menghargainya. Bunyi, bunyi. Langkah kaki datang dari atas. Pada awalnya, mereka sangat rendah, tetapi lambat laun menjadi lebih jelas. Orang bisa melihat seorang gadis kecil turun dari jalan setapak di atas. Dia mengenakan gaun merah kecil dan sepasang sepatu bebek bersulam dengan sabuk hitam di pinggangnya. Rambutnya diikat menjadi dua kepang, dan dia membawa seekor anak kucing putih saat dia melompat turun gunung. Meong, anak kucing putih itu sedikit mengangkat kepalanya dan mengeong. Dengan setiap langkah yang dia ambil, dia bisa menghindari aturan pembunuhan di jalur pegunungan yang berkelok-kelok. Senyum menawan tergantung di wajahnya, dan sepasang mata bulat besar melengkung menjadi bulan sabit. Sepupu, berikan aku tulang leluhur, terima kasih. Suaranya muda tapi sangat manis, seperti oriole kecil. Siapa gadis kecil itu? Dia terlihat sangat imut. Ayo, biarkan kakak Bi mencubitnya. Ning Suai mengulurkan tangan untuk mencubit pipi Little Demones. Pipinya yang merah jambu sangat imut dan mulut kecilnya sebening kristal. Itu benar-benar membuat orang ingin mencubit pipinya. Hong, kaca. Kedua lengan Ning Suai patah, jadi dia mencicit kesakitan. Kekuatan itu merambat ke lututnya dan membuatnya berlutut di tanah. He he, kakak Bi, kamu sangat nakal. Little Demones menyeringai, memperlihatkan dua baris gigi seputih salju. Dia mengulurkan satu tangan dan menggambar lingkaran di dahi Ning Suai. Ning Suai tidak menyangka gadis kecil ini begitu menentang surga. Dia tidak berani bergerak saat butir-butir keringat mengalir di dahinya. Dia takut jari Little Demones akan menembus kepalanya. Kakak Bi, jangan takut, King Ching akan memijatmu. Little Demones meletakkan kucing itu di bahunya dan mengulurkan kedua tangan untuk menggosok kepala Ning Suai. Ning Suai segera berteriak seperti babi yang disembeli. Little Demones dengan lembut mengusap kepalanya dengan kedua tangan, tetapi sejumlah besar darah mengalir dari jari-jarinya seperti bunga. Tengkorak Ning Suai akan meledak dan bajunya diwarnai merah. Meong-meong, kucing putih itu berjongkok di bahunya dan membuka mata kuningnya, menatap Bi Ning Suai tanpa berkedip, yang kepalanya akan meledak. Little Demones terlalu jahat, Meskipun usianya masih muda, dia tidak bermain sesuai aturan. Dia membunuh orang dengan senyuman, tampil murni dan polos. Dia hanya seorang gadis kecil saat ini, tetapi begitu dia dewasa, dia akan menjadi iblis wanita kedua. Selamatkan aku, Ibu, Selamatkan aku, Feng Fei Yun, Selamatkan aku. Ning Suai akhirnya merasakan ancaman kematian dan ingin mengambil pot yang diagungkan. Namun, Little Demones mematahkan lengannya menjadi tiga atau empat bagian lagi. Dia bahkan tidak bisa mengangkat setengah jari, apalagi mengambil keluar panci. Apakah kamu menggali tulang leluhur ini dari makam? Feng Fei Yun dengan marah menegurnya. Seseorang tidak bisa menggertak leluhur. Ini adalah sifat manusia. Meskipun hanya setengah dari jiwa Feng Fei Yun milik klan Feng dan dia diusir oleh ketua klan, dia tetap tidak akan menggali tulang leluhur. Ini tidak berbeda dengan menggali kuburan leluhur. Itu adalah penghinaan terhadap leluhur. Little Demones hendak mengangkat tengkorak Ning Suai, tetapi setelah mendengar Feng Fei Yun, dia perlahan menarik tangannya dan menyekanya di pakaiannya. Dia mengedipkan matanya dan tersenyum, itu benar, saudara sepupu, apakah kamu juga tertarik dengan tulang leluhur kita? Menggali tulang leluhur saat keturunannya sedang beristirahat, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Feng Fei Yun bukanlah orang yang tidak fleksibel, tetapi dia memiliki prinsipnya sendiri. Dia seperti seorang kakak yang menguliahi adik perempuannya yang nakal. Little Demones mengulurkan tangannya dan terkikik, nenek moyang kita mengubur tulang mereka untuk memberi manfaat bagi keturunannya. Sepupu, berikan aku tulangnya, aku ingin memberi makan kucingku. Wang Meng bertanya, kucing makan tulang. Little Demones menatap Wang Meng dan tersenyum, Whitey saya hanya ingin makan tulang. Nama kucing putih ini adalah Whitey. Wang Meng merasa seolah-olah sebuah gunung menghantam dadanya. Dia merasakan sesuatu yang manis di tenggorokannya sebelum memuntahkan setegup darah. Matanya berdarah saat dia jatuh ke tanah. Little Demones diam-diam menyerangnya. Tatapannya bisa membunuh. Siapa yang akan percaya bahwa kucing akan memakan tulang? Little Demones pasti telah menggali tulang ini untuk sum-sum roh di dalamnya untuk menarik mayat dan membunuh mereka untuk mendapatkan poin. Saat mereka mengobrol, Wang Meng dan Ning Suai sama-sama berada di tanah. Namun, Little Demones masih menatap tangan Feng Feiyun. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan untuk meraihnya. Ledakan. Dia sangat cepat, tapi Feng Feiyun sudah waspada terhadapnya. Saat dia bergerak, dia langsung melepaskan serangan telapak tangan di tebing untuk mengaktifkan hukum pembunuhan di atas. Gemuruh. Petir berbentuk manusia yang tak terhitung jumlahnya meluncur keluar dari gunung dan menyerang pada saat yang sama, mengubah seluruh area ini menjadi lautan petir. Little Demones terkejut dan dengan cepat mundur. Namun, sudah terlambat. Petir menelannya dan semuanya mengenai tubuhnya. Feng Feiyun juga berdiri di lautan petir. Namun, semua petir diserap oleh tulang putih di tangannya. Tidak ada satupun baut yang mengenai tubuhnya. Petir menghilang. Little Demones masih berdiri di depan Feng Feiyun. Namun, wajahnya sekarang hitam karena petir. Rambutnya masih memancarkan kilat. Mata hitam dan putihnya terlihat jelas. Dia berkedip dua kali dan asap keluar. Whitey yang duduk di bahunya juga tersambar petir dan berubah menjadi kucing hitam. Tubuhnya diselimuti petir dan masih menyemburkan asap hitam. Itu terluka cukup parah. Orang lain pasti sudah berubah menjadi abu sekarang, tetapi Little Demones berhasil bertahan. Jubah merah kecilnya berubah menjadi abu, memperlihatkan gaun pera ketat di bawahnya. Mendering. Sebuah tablet besi dengan patung dewa yang semula tersembunyi di jubah merah kecilnya jatuh ke tanah, menciptakan percikan api. Medali besi ini benar-benar hitam, dan tingginya setengah kaki. Bunga kuno diukir di atasnya, dan tiga karakter kuno yang dipelintir diukir di atasnya. Karena begitu banyak waktu telah berlalu, karakter telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi, dan sudah sangat sulit untuk mengenali ketiga karakter kuno tersebut. Kamu benar-benar mengambil tablet peringatan leluhur kita. Feng Feiyun merasa bahwa Little Demones adalah iblis yang sebenarnya. Dia, putra iblis, terlalu lemah. Dia tidak memiliki sifat jahat sama sekali. Paling tidak, dia tidak akan bisa meniputuannya dan menggali kuburan dan tulang leluhurnya. Feiyun mengambil lencana dari tanah dan merasakan hawa dingin yang menusup tulang. Itu tidak besar, tapi anehnya berat. Dia hampir tidak bisa mengangkatnya. Setidaknya 100 ribu pound. Ini bukan tablet peringatan leluhur kita. Itu diambil dari peti mati kepala klan generasi pertama. Awalnya digunakan untuk menjaga peti mati, tetapi setelah bertahun-tahun, tidak lagi diperlukan. Besi patung dewa ini tablet secara alami dapat diambil. Kulit Little Demones bersinar dengan kecemerlangan putih susu. Kulitnya yang hangus menjadi bersih dan lembut kembali. Saat jari Feng Feiyun menyentuh tablet ini, dia yakin ini bukan tablet peringatan leluhurnya. Indera spiritualnya mengatakan kepadanya bahwa tablet ini telah ada selama lebih dari 10 ribu tahun, bahkan lebih lama dari Master Clan pertama. Ini adalah item dari era kuno. Banyak karakter hebat di tahun-tahun terakhir mereka akan mengembangkan teknik terlarang untuk memperpanjang umur mereka. Beberapa dari mereka berjalan di jalan yang jahat dan gagal memperpanjang umur mereka. Sebaliknya, mereka tidak menjadi manusia atau hantu. Dengan demikian, mereka akan menggunakan artefak tertinggi untuk menekan peti mati mereka, takut mereka akan berubah menjadi monster setelah kematian dan merangkak keluar dari kuburan mereka. Tablet ilahi ini awalnya ditempatkan di atas peti mati Master Clan pertama, tetapi Little Demones menurunkannya setelah memasuki makam. Tuan Clan pertama benar-benar menggunakan tablet dewa kuno untuk menekan peti matinya setelah kematiannya. Mungkinkah dia juga mengolah teknik jahat di tahun-tahun terakhirnya dan berubah menjadi monster? Feng Feiyun memegang tablet di tangannya dan tiba-tiba memikirkan banyak hal. Misalnya, kerangka raksasa yang tertidur di dasar sungai dan kutukan kematian di tanah leluhur. Semuanya di sini adalah misteri yang bisa membuat orang berfantasi. Jika mereka tahu rahasia di sini, bahkan leluhur Feng, yang berada di level Raja Raksasa, tidak akan mau melangkah masuk. Little Demones terlalu berani untuk benar-benar menjatuhkan tablet itu. Ini adalah tabu. Bertahun-tahun telah berlalu. Bahkan jika ada sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam peti mati, itu akan terkorosi oleh berlalunya waktu dan berubah menjadi ketiadaan. Apa yang harus ditakutkan? Di tengah kata-katanya, dia diinterupsi oleh teriakan aneh dari puncak gunung. Teriakan ini sangat menakutkan dan menempuh jarak ribuan mil. Puncak gunung tertutup awan dan kabut. Ini adalah kuburan Master Clan generasi pertama. Ceritan ini sangat mengerikan dan tidak terdengar seperti manusia atau binatang. Itu menyebabkan orang lain merasakan rambut mereka berdiri tegak. Itu berjalan sampai ke puncak gunung, menyebabkan Little Demones menjadi pucat karena ketakutan. Ceritan apa ini? Itu datang dari atas makam. Bab 267. Bahkan tidak ada sedikitpun angin di gunung. Ceritan ini menyebabkan rambut semua orang berdiri tegak. Itu mengingatkan mereka pada beberapa hal yang menakutkan. Ledakan. Suara keras lainnya datang dari puncak gunung. Seluruh gunung bergetar, membuat orang sulit untuk berdiri dengan mantap. Puluhan ribu batu besar berjatuhan dari atas, meneteskan darah, merah cerah dan melotot ke mata. Bining Suai dan Wang Meng sudah setengah mati, tetapi saat ini, mereka segera merangkak dari tanah. Mereka mendengar jeritan mengerikan tadi dan sangat ketakutan. Ada apa di puncak gunung itu? Suara tadi hampir menghancurkan jiwaku. Wang Meng menggunakan penindik langitnya untuk menopang tubuhnya sambil menjauh dari Little Demones. Dia cukup waspada terhadap gadis kecil ini. Ning Suai menelan beberapa pil semangat lagi untuk menyambung kembali lengannya yang patah. Dia dengan cepat mengeluarkan pot yang ditinggikan dan menjadi sangat gugup, takut monster akan turun dari atas. Kamu dalam masalah. Feng Feiyun memegang lencana besi. Hawa dingin yang menusuk tulang memancar dari dalam. Seluruh lengannya terasa seperti akan berubah menjadi balok es. Lencana ini adalah barang yang digunakan untuk menjaga peti mati. Setelah dibawa pergi, terjadi keributan di dalam makam. Sulit membayangkan apa yang sedang terjadi. Little Demones juga agak takut. Dia memeluk kucingnya dan sedikit menyusut ke belakang, bahkan jika langit runtuh, akan ada seseorang yang lebih tinggi untuk menahannya. Bro, berikan aku lencana dan tulang leluhur. Mustahil. Feng Feiyun balas. Little Demones mengerutkan kening dan cemberut. Dia ingin mengambilnya kembali. Kali ini, dia jauh lebih berhati-hati dan tidak ingin disambar petir lagi. Feng Feiyun mengaktifkan hukum pembunuhan di gunung lagi untuk memanggil lebih banyak petir. Namun, Little Demones menghindari mereka semua. Gadis kecil ini terlalu sombong, mari bekerja sama untuk menekannya. Ning Suai sangat marah pada Little Demones karena dia hampir terbunuh sebelumnya. Dia langsung mengeluarkan pot yang ditinggikan dan mereka bertiga hampir tidak berhasil menghentikannya. Raur. Teriakan panjang lainnya datang dari puncak gunung. Kali ini, bahkan lebih jelas. Bahkan dengan pot yang diagungkan, kelompok Feng Feiyun masih merasakan darah mereka bergolak dan memuntahkan darah. Engah. Little Demones juga tidak mudah. Dia mundur dan menggunakan daunnya untuk menghentikan kekuatan misterius ini. Ledakan. Gunung berguncang sekali lagi, dan gas abu-abu merembes keluar dari setiap retakan, menyelimuti dunia. Gas macam apa ini, bahkan lebih menakutkan daripada gas hitam yang menangis. Kulitku telah terkorosi menjadi hitam. Wang Meng bersembunyi di bawah cahaya pot yang ditinggikan, tetapi dia juga terinfeksi oleh gas tersebut. Kakinya menjadi hitam, dan dia tidak bisa bergerak. Semakin banyak gas abu-abu muncul, menutupi seluruh gunung dan sekitarnya. Bumi menjadi hitam, tumbuhan layu, dan ribuan burung berubah menjadi debu hitam. Apapun yang bersentuhan dengan gas abu-abu ini akan berubah menjadi debu hitam. Meskipun Little Demones sangat kuat, dia tidak bisa menghentikan ini. Dia menggunakan teknik gerakan aneh untuk melarikan diri dari gunung ini. Namun, dia hanya berhasil mencapai seratus kaki sebelum dia disambar lautan petir. Asap naik dari tubuhnya sementara wajahnya hangus hitam. Tidak mungkin, aku jelas mengikuti catatan di daftar dewa, jadi kenapa aku memicu hukum pembunuhan. Little Demones memiliki firasat buruk dan mengambil langkah maju. Namun, dia memicu hukum pembunuhan lagi dan hampir dilahap oleh sumber darah. Kamu menurunkan pelat besi untuk membangunkan monster tak dikenal itu. Hukum pembunuhan di gunung ini telah berubah. Jika kamu maju selangkah lagi, kamu mungkin terbunuh. Feng Feiyun melihat hukum pembunuhan di tanah dan memperhatikan bahwa mereka berubah semakin cepat. Mereka seperti loces yang berenang-renang. Setiap saat, perubahan yang menghancurkan bumi akan terjadi, dan itu mengandung kekuatan maut yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Ledakan. Tanah bergetar hebat. Retakan seukuran telapak tangan muncul di depan Little Demones dan memotong jalannya. Aliran darah mengalir turun sejauh seribu kaki ke sungai di bawah gunung, mengeluarkan suara air yang mengalir. Kak, kencing kecil takut, meskipun Little Demones memiliki aura jahat, dia masih muda. Dia telah diserang tiga kali berturut-turut dan bahkan dua kali oleh lautan petir. Dia takut akan tanah kematian ini. Little Demones mengerutkan kening dan memeluk kucingnya. Dia berjongkok di tanah dan tidak berani bergerak. Feng Feiyun menggunakan kekuatan lima elemen untuk mengatur ulang medan di tanah untuk menemukan jalan keluar. Feng Feiyun, cepatlah. Tempat ini seratus kali lebih mengerikan dari sebelumnya. Benda itu berteriak lagi. Telinga Ning Suai mati rasa. Retakan. Retak lain muncul. Kali ini, itu bahkan lebih luas. Lebih banyak darah menyembur keluar dan berubah menjadi air terjun yang mengalir turun dari puncak gunung. Seluruh gunung tampaknya berada di ambang kehancuran seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar. Ikuti aku. Feng Feiyun telah menemukan jalan keluar. Meskipun sangat berbahaya, masih jauh lebih baik daripada menunggu kematian di sini. Dia tidak turun gunung dan malah menuju puncak. Little Demones bergegas dan meraih lengan baju Feng Feiyun sambil bersembunyi di balik pantatnya. Dia mengikuti jejak kakinya seperti ekor kecil yang pemalu. Dia kadang-kadang menjulurkan kepalanya dan menatap ke depan dengan mata bulatnya. Meong-meong, kucing putih itu juga mengipasi matanya. Feng Feiyun benar-benar fokus mengatur ulang medan dan membiarkannya menarik lengan bajunya. Bro, apakah kamu akan mengembalikan medali besi itu? Mata Little Demones berbinar, alisnya ramping dan bulu matanya melengkung. Dia dengan manis bertanya. Tidak ada gunanya bahkan jika aku mengembalikannya. Feng Feiyun tiba-tiba berhenti. Little Demones yang berada tepat di belakangnya membenturkan dahinya ke punggungnya. Ledakan. Dia menggosok dahinya dan berkata, aduh. Bi Ning Suai dan Wang Meng yang berada jauh di belakang Little Demones juga berhenti dan menatap ke depan. Apa itu? Feng Feiyun, apakah kamu mencoba membawa kita ke kematian kita? Ning Suai memiliki keinginan untuk berbalik dan lari. Ini adalah akhir dari jalan yang berliku. Pohon cemara awalnya hijau, tetapi sekarang benar-benar hitam. Sekelompok besar burung gagak bertengger di atas mereka. Setidaknya ada seribu dari mereka. Gagak ini lebih gelap dari gagak biasa dan 7-8 kali lebih besar. Mata mereka sangat hijau saat mereka menatap kelompok Feng Feiyun. Aduh, sial, semua burung gagak mengauk. Suara mereka sekering mayat seolah-olah mereka sudah lama tidak makan daging manusia. Bro, aku tidak melihat burung gagak ini ketika aku datang tadi. Mereka baru saja terbang ke sini. Little Demones ada di belakang Feng Feiyun dan mengintip ke arah burung gagak di pepohonan dengan mata hitamnya yang besar. Mengapa saya merasa burung gagak ini lahir dari peti mati dan baru saja terbang keluar setelah dikurung selama beberapa ratus tahun? Kaki Wang Meng menjadi lemah saat dia bersandar di punggung Ning Suai, hampir mendorongnya ke tanah. Burung gagak ini lahir untuk memakan mayat, mereka tidak akan memakan kita, kan? Ning Suai menginjak sepatu Wang Meng. Pria besar itu menjerit kesakitan dan dengan cepat mundur. Itu belum tentu demikian. Pernah ada seorang kultifator alam mandat surga yang dipotong-potong oleh 13 gagak setan di reruntuhan kuno. Bahkan seorang kultifator mandat surga tercabik-cabik. Kaki Ning Suai kram. Hanya tulang yang tersisa. Gagak hantu di sini berukuran 3 kali lipat dari gagak hantu di reruntuhan kuno. Mereka bahkan mungkin bisa mencabik-cabik Juking dan melahapnya. Bahkan Juking dimakan. Wang Meng bersandar di punggung Ning Suai lagi. Itu benar? Dengan kultifasimu saat ini, kamu bahkan tidak bisa mengisi celah di antara gigi seekor burung gagak. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ning Suai dan Wang Meng ketakutan dan hampir berpelukan. Burung gagak ini juga sejenis hantu, salah satu dari tiga kejahatan dunia yin. Jika Anda meminjamkan saya pot yang ditinggikan, saya mungkin bisa menekan mereka. Setelah berbicara begitu lama, siapa sebenarnya kamu? Amitabha, nama Dharma saya adalah Jiu Rau. Saya hanya lewat, dan saya baik dan dermawan, jadi saya ingin menyelamatkan Anda dari krisis ini. Pada suatu saat, seorang biksu yang tampak galak muncul di belakangnya. Ada Tato Azure Dragon di sisi kiri dadanya dan Tato Macan Putih di sebelah kanan. Dia mengenakan untayan manik-manik Buddha di lehernya, yang masing-masing sebesar kepalan tangan. Dia bertelanjang dada dan botak dengan sabuk merah, seperti tukang daging di pasar. Namun, si tukang daging sedang memegang pisau jagal, sambil membawa tongkat biksu yang setebal mangkuk. Wang Meng berbalik dan berteriak sebelum melompat sejauh tiga meter, siapa orang ini? Nama Dharma saya adalah Jiurou. Saya berspesialisasi dalam membantu orang yang membutuhkan. Dermawan muda, tolong beri saya pot yang ditinggikan untuk menaklukkan kejahatan. Biksu itu memperlihatkan dua baris gigi putih. Dia berpikir bahwa dia tersenyum dengan cara yang bermartabat, tetapi di mata orang lain, itu adalah senyuman yang sinis dan licik, membuat mereka merasa lebih tidak nyaman. Kenapa aku merasa kamu berspesialisasi dalam merampok orang? Ning Suai memegang pot yang ditinggikan dengan erat, takut Biksu itu akan mengambilnya. Brengsek, Biksu Bajingan, mengapa kamu ada di sini di tanah leluhurku? Feiyun tidak bisa tenang setelah melihat Mong Jiurou. Dia ingin bergegas maju dan menendangnya dua kali. Biksu ini telah menendang Feng Feiyun di depan wanita jahat dan hampir membunuh Feng Feiyun. Feng Feiyun masih tidak bisa melupakan kebencian ini. Uhuk-uhuk, saya sedang melewati tempat ini dan tiba-tiba melihat aura kematian di langit bersamaan dengan raungan hantu jahat yang menghancurkan bumi. Saya menghitung dengan jari saya dan tahu bahwa para dermawan berada dalam situasi hidup dan mati, jadi saya datang ke sini untuk mempromosikan agama Buddha dan membantu orang yang membutuhkan. Amitabha, Biksu Jiurou berbicara dengan cara yang benar. Jangan bicara omong kosong denganku. Aku bertanya padamu, mengapa kamu secara kebetulan muncul di tanah leluhurku? Feng Feiyun merasa bahwa hal-hal tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Biksu Jiurou tidak mungkin kebetulan melewati tempat ini. Mungkin dia telah berkeliaran di luar selama beberapa hari untuk menggali kuburan leluhur Feng. Ini, ini, Amitabha, muda dermawan Feng, ini hanya berarti bahwa kita ditakdirkan. Biksu Jiurou menyatukan kedua telapak tangannya dan bernyanyi. Bab 268. Hanya hantu yang ingin ditakdirkan bersamamu. Feng Feiyun menjadi semakin kesal semakin dia memandang Biksu Jiurou. Terlalu aneh bagi Biksu Jiurou untuk muncul di tanah leluhur klan Feng. Pasti ada alasan untuk ini, dan niatnya jelas tidak murni. Aduh, sial. Sekelompok besar burung gagak yang beristirahat di puncak pohon terbang. Mata mereka hijau dan sayap mereka hitam. Paru mereka setajam pedang. Gagak ini cukup menakutkan. Kehebatan pertempuran mereka bahkan lebih besar dari pencapaian besar Gadbases. Sepuluh dari mereka dapat menghancurkan pembudidaya mandat surga tingkat pertama. Lebih dari tujuh puluh burung gagak terbang ke arah ini dengan aura yang menakutkan. Mereka bahkan lebih dingin daripada hantu yang ingin mengambil nyawa seseorang. Amitabha, mata Biksu Jiurou melebar saat dua roda Buddha berputar di pupilnya. Tatapannya menembus dunia saat dharmanya menerangi cakrawala. Dia memuntahkan seteguk energi Buddha emas dan menyerang tujuh puluh lebih ghost cross. Krek, kresek. Bulu burung gagak tersulut saat mereka berteriak dengan sedih di dalam energi budis. Ceritan mereka seperti manusia dan cukup menakutkan. Kamu berani bertindak begitu lancang di depan Biksu tua ini. Biksu Jiurou berdiri di atas tebing dan menghadap angin. Dia menikam tongkatnya yang tebal ke tanah dan auranya melonjak. Gambar Buddha emas muncul di belakangnya. Gemuruh. Gagak yang tersisa ditakuti olehnya. Namun, teriakan panjang lainnya terdengar dari puncak gunung di antara awan putih. Seolah-olah guntur surgawi menghancurkan dari langit, mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Boom, boom, boom. Suara peti mati bahkan lebih menakutkan daripada ketika yang Nobel Flawless membanting peti baja kura-kura hitam. Seolah-olah drum dewa sedang dipukul oleh tangan kerangka. Suara itu menempuh jarak beberapa ribu mil. Seluruh gunung berguncang dan sungai berwarna darah di kaki gunung juga bergemuruh. Ombak setinggi puluhan meter. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di puncak gunung dan air mancur darah menyembur keluar dari setiap retakan. Seolah-olah air terjun mengalir deras dari gunung dan mengalir turun, mewarnai separuh langit menjadi merah. Jika seseorang berdiri di kejauhan, orang akan melihat bahwa seluruh gunung diselimuti air terjun darah yang mengalir dan diselimuti aura kematian yang kelabu tebal. Ledakan. Tiba-tiba, kekuatan yang menghancurkan bumi datang dari puncak gunung. Monster di Mausolem sangat marah dan ingin melenyapkan para penyusup. Lautan petir datang menerjang. Ini berkali-kali lebih menakutkan daripada yang menyerang Little Demones. Bahkan seorang kultifator mandat surga akan langsung berubah menjadi abu. Sepertinya itu benar-benar transformasi iblis. Biksu Jiurou bergumam dan memanggil tongkat Buddha tak terkalahkannya. Itu terbang seperti penangkal petir dan menarik seluruh lautan petir ke arahnya. Tongkat Buddha yang tak terkalahkan berputar di udara dan cincin Buddha di atasnya menciptakan suara dentang. Itu menarik semua petir dan melelekan lautan petir ini. Sebelum semua orang bisa bernapas lega, kekuatan yang lebih menakutkan datang dari puncak. Itu adalah tangan hantu abu-abu yang lebarnya ratusan meter. Pinjamkan aku pot permuliaan darah, aku akan menekannya. Biksu Jiurou tidak memberi ningsuai kesempatan untuk menolak dan langsung mengambil panci dari tangannya. Panci yang terlihat seperti kepala manusia menjadi sangat menakutkan setelah jatuh ke tangan Biksu itu. Itu langsung menghancurkan tangan hantu abu-abu itu dan membuatnya menghilang. Itu tidak bisa menghentikan kekuatan pembunuh dari pot sama sekali. Laf! Uff! Kekuatan pot yang tersisa menyebabkan langit yang penuh dengan hantu gagak jatuh ke tanah. Sekelompok besar mati dan berubah menjadi genangan darah hitam. Biksu Jiurou menggunakan pot yang ditinggikan untuk membunuh jalannya ke puncak gunung. Setiap langkah yang diambilnya akan menghancurkan sepotong energi pembantaian di tanah. Auranya tiada taraf, seperti Buddha atau Iblis. Dia ingin menggunakan pot yang ditinggikan untuk menekan dewa hantu ini. Biksu terkutuk ini terlalu galak. Wang Meng tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Ekspresi Ning Suai sangat serius saat dia merenungkan sesuatu. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan menatap Biksu Jiurou yang sudah setengah jalan mendaki gunung dan berseru, mungkinkah Biksu ini adalah orang legendaris itu? Siapa? Feng Feiyun sangat penasaran dengan identitas Biksu ini. Dia mampu melawan wanita jahat dan bahkan dia tidak bisa berbuat apa-apa padanya, jadi dia jelas bukan orang biasa. Gemuruh. Pertempuran yang menghancurkan bumi terjadi di puncak. Panci memancarkan cahaya menyilaukan seterang matahari. Sinar merahnya menyelimuti seluruh area dan menyedot semua energi kematian ke dalam panci. Samar-samar orang bisa melihat gambar monster raksasa di awan. Itu bahkan lebih tinggi dari gunung. Bahkan pot tidak bisa berbuat apa-apa. 73 puncak di dekatnya bergetar. Burung dan binatang buas di hutan pinus semuanya terbunuh dan berubah menjadi genangan darah. Semua orang di sini terluka parah. Mereka mengambil banyak pil roh dari Ning Suai dan menelannya satu demi satu. Kalau tidak, beberapa pasti sudah mati. Siapa yang tahu berapa banyak pil yang dimiliki Ning Suai padanya. Mereka berempat terus menelan dan tidak bisa menghabiskan semuanya. Ledakan. Feng Feiyun tersambar petir dari langit. Seluruh tubuhnya ditutupi petir. Petir merambat melalui lencana besi dan menyebabkannya memancarkan cahaya terang. Energi dingin keluar dan dengan gila-gilaan memasuki tubuh Feng Feiyun. Menabrak. Jari Feng Feiyun berubah menjadi es. Selanjutnya, seluruh lengannya tertutup es. Kristal es terus menyebar seolah ingin membekukan seluruh tubuhnya. Ini, kekuatan kutukan. Feng Feiyun dengan cepat menyalurkan immortal phoenix fisik miliknya. Darahnya dengan gila-gilaan beredar untuk memurnikan energi dingin ini dan memadukannya ke dalam darahnya untuk digunakan sendiri. Setelah dimurnikan oleh darahnya, energi dingin ini mengalir ke dalam pikirannya dan memadat menjadi niat ilahi. Ini adalah puncak niat ilahi ke-delapan. Lencana besi apa ini? Mengapa energi dingin di dalam membantuku memadatkan niat suci? Orang lain akan berubah menjadi patung es setelah diserang oleh energi dingin ini. Namun, immortal phoenix fisik berspesialisasi dalam menekan energi dingin ini dan mengubahnya menjadi miliknya sendiri untuk memadatkan niat ilahi ke-delapan. Kultivasi Feng Feiyun mengambil langkah maju dan menjadi lebih dekat dan lebih dekat ke basis dewa pencapaian besar. Jika dia disambar petir lagi, maka mungkin dia bisa menyingkat niat suci ke-9. Petir tidak turun. Biksu Jiurou berlari kembali dengan tongkat Buddha tak terkalahkan di satu tangan dan pot permuliaan darah di tangan lainnya. Dia berlari menuruni gunung dengan satu sepatu hilang dan sebagian besar celananya robek. Dia dalam keadaan sangat menyesal. Lari, dia telah menjadi jahat. Ini adalah wilayahnya dan dia dapat memadatkan medan. Bahkan dengan pot yang ditinggikan, aku masih tidak bisa menahannya. Biksu Jiurou melepaskan cahaya emas Buddha dan menyapu kelompok Feng Feiyun. Mereka berubah menjadi sinar emas dan menerobos hukum kuburan yang mematikan untuk terbang ke langit untuk melarikan diri. Tidak sampai mereka beberapa ratus mil jauhnya dia berhenti dan meletakkan kelompok Feng Feiyun. Dari jauh, dengan kuburan dan sungai darah sebagai pusatnya, area dengan radius beberapa ratus mil diselimuti aura kematian yang kelabu. Tumbuhan telah layu dan bumi telah berubah menjadi tanah hitam. Hutan yang dulunya pinu setelah kehilangan semua daunnya, berubah menjadi hutan hantu hitam dengan angin dingin. Tidak ada yang berani memasuki tempat ini lagi. Mengaum. Teriakan yang menggetarkan rambut datang dari pegunungan yang jauh seperti raungan asura dari neraka. Itu sangat menakutkan. Feng Feiyun. Suara seorang gadis muda muncul di belakang Feng Feiyun. Dalam sekejap mata, dia berlari dan memeluknya dari belakang. Suejian. Feng Feiyun tidak perlu berbalik untuk mengetahui bahwa itu adalah Nalan Suejian. Biksu Jiurou menjadi tidak senang setelah melihat pemandangan ini. Dia berdiri di samping dan terbatuk dua kali, tetapi Nalan Suejian sama sekali tidak peduli padanya. Feng Feiyun, aku tidak ingin menjadi biarawati kecil. Apakah kamu masih bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan? Nalan Suejian memeluk Feng Feiyun dengan erat dan menekan wajah cantiknya ke punggungnya seolah-olah dia takut Biksu Jiurou akan menyeretnya pergi lagi jika dia bergerak lebih jauh. Terakhir kali, Biksu Jiurou yang membawanya pergi dengan paksa. Dia menangis dan memohon tetapi itu sia-sia. Apa, apa yang aku katakan? Feng Feiyun pura-pura bodoh. Kamu benar-benar lupa, Nalan Suejian menginjak kakinya dengan marah. Aku mengatakan terlalu banyak hal. Aku tidak tahu yang mana yang kamu maksud, kata Feng Feiyun. Nalan Suejian bahkan lebih marah. Alisnya hampir terangkat. Kamu tidak memanggilku Suejian sebelumnya, kamu memanggilku istriku. Feng Feiyun tersenyum. Betul, karena aku sudah memanggilnya istriku, aku tidak mungkin membiarkan istriku menjadi biarawati. Nalan Suejian tertawa. Dalam hatinya, dia diam-diam bahagia. Ternyata dia tidak lupa. Feng Feiyun terdiam. Sepertinya laki-laki tidak boleh saling menyapa dengan santai, terutama di depan gadis seperti Nalan Suejian yang mudah dianggap serius. Apakah kalian sudah selesai? Biksu Jiurou tidak tahan lagi dan memarahi. Dia merasa bahwa Feng Feiyun memanfaatkan Suejian dan takut murid kecilnya akan diculik. Apa bedanya bagimu? Feng Feiyun tidak menyukai Biksu Jiurou sejak awal. Jika bukan karena celah besar dalam kultivasi, dia pasti sudah mengalahkannya sejak lama. Tentu saja itu tidak masalah baginya. Nalan Suejian masih memeluk Feng Feiyun dengan senyum menawan. Biksu Jiurou hampir memuntahkan darah karena marah setelah mendengar ini. Feng Feiyun terlalu berani. Dia benar-benar berani memprovokasi Biksu ini selain menipu muridnya. Keparat? Sungguh jenius. Ning Suai telah menebak identitas Biksu Jiurou dan sangat terguncang. Jika memungkinkan, dia sangat ingin menjadi murid Biksu itu. Bahkan jika dia harus menjadi Biksu kecil, dia akan rela. Wang Meng dengan rasa ingin tahu bertanya, siapa Biksu Bajingan ini? Apakah dia memiliki latar belakang yang besar? Ning Suai memelototinya dan berkata, benar-benar menakutkan untuk tidak berpendidikan. Apakah Anda tidak melihat daftar 10 Master Scholar Heaven Calculating? Jika saya tidak salah, Biksu ini adalah leluhur dari klan Nalan, salah satu dari empat klan besar dari dinasti Jin. Dia menjadi Biksu 1800 tahun yang lalu. Tidak mungkin, bahkan mandat surga tingkat 9 seperti Juking tidak akan bisa hidup selama 1000 tahun. Wang Meng merasa bahwa Ning Suai sedang menyombongkan diri. Berbicara denganmu adalah penghinaan terhadap kecerdasanku. Biksu Jiurou harus menjadi murid terakhir dari kepala biara kuil kehidupan Fana. Dia juga satu-satunya Biksu yang masih hidup dari kuil, Yi Yi. 1800 tahun telah berlalu, namun dia masih hidup. Kultifasinya pasti telah melampaui Juking dan berada pada level yang sama dengan Kaisar Jin dan Master Istana Roh Suci. Bajingan, jika aku menjadi muridnya, maka aku akan bisa melakukan apapun yang aku inginkan di masa depan. Ning Suai sangat bersemangat dan langsung berlari memeluk kaki Biksu sambil menangis, Guru, hidupku sangat pahit. Ayahku meninggal saat aku berumur 3 tahun dan ibuku meninggal saat aku berumur 4 tahun. Keluargaku telah jatuh dan aku semua sendirian. Saya telah melihat melalui dunia fana dan hanya ingin masuk agama Buddha. Tolong, Guru, terima saya sebagai murid Anda. Bab 269 Ning Suai memeluk paha Biksu Jiurou dan berteriak kesakitan. Air mata dan air liurnya menodai jubahnya. Amitabha, Biksu Jiurou berpura-pura misterius dan menggunakan dua jari untuk mengetuk kepala Ning Suai. Dia diam-diam mengirim pesan, jika Anda dapat memisahkan keduanya, maka saya dapat menerima Anda sebagai murid saya. Jari Biksu Jiurou menunjuk ke arah Feng Feiyun dan Nalan Suai Jian dengan senyum sinis, mengisyaratkan Ning Suai. Ning Suai mendonga dan segera mengerti apa yang dimaksud oleh Biksu Jiurou. Dia menyipitkan matanya dan menunjukkan senyum sinis. Dipahami, sepotong kue. Ning Suai meluruskan jubahnya dan berdiri. Dia meremas senyum ramah dan berjalan menuju Feng Feiyun dan Nalan Suai Jian ke samping. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Feng Feiyun dan sambil tersenyum berkata, Ayah. Ketiadaan membuat hati semakin dekat. Kakak Feng punya begitu banyak teman wanita, aku sangat iri. Mengapa orang ini tiba-tiba tertabrak? Nona Nalan, selamat. Ning Suai tiba-tiba berbalik dan tersenyum menatap Nalan Suai Jian. Nalan Suai Jian mengenakan jubah Buddha dengan rambutnya diikat dengan pita biru. Dia secantik bunga dengan alis tipis dan sosok ramping. Dia berdiri di sana dengan anggun seperti bunga teratai di danau, tidak ternoda oleh setitik debu pun. Pesona Buddha dapat dilihat di mana-mana di tubuhnya. Dia telah mengembangkan kitab suci kehidupan fana kuno. Kenam relik inti surgawi di tubuhnya telah sepenuhnya menyatu dengannya. Dia menjadi semakin suci seperti bodhisattva perempuan. Dia sudah secantik lukisan. Ketika dia berpakaian sebagai seorang pria, dia bahkan lebih tampan dari yang noble flawless. Sekarang dia berpakaian seperti seorang gadis, kecantikannya tidak jauh berbeda dengan Dongfang Jing Yue dan Hong Yan. Dia memiliki tulang Buddha alami dan mengenakan jubah Buddha Nalan. Ada cahaya Buddha samar yang mengelilinginya. Orang biasa akan berpikir bahwa mereka melihat seorang bodhisattva perempuan. Dia bahkan lebih suci dan bermartabat daripada bodhisattva tanah lihat di kuil-kuil. Mereka akan berlutut di tanah untuk menyembahnya. Selamat untukku untuk apa? Mengucapkan selamat kepada saya untuk apa? Nalan Swejian memegang tasbih Buddha di tangannya saat jubah biaranya berkibar. Dia terlihat lebih murni dan tanpa cacat dari sebelumnya. Matanya yang indah murni dan tidak ternoda. Dia menatap Ning Suai yang berkulit sangat tebal sehingga dia harus menundukkan kepalanya tidak berani menatapnya secara langsung. Ning Suai membenamkan kepalanya. Dia merasa seperti sedang menghadapi seorang wanita suci Buddha yang turun dari surga. Akan sangat tidak sopan untuk menatap matanya. Fei Yun sekarang adalah penerus Divine King 90% yakin akan mewarisi tahta. Nona Nalan kamu akan menjadi kekasih Divine King yang baru di masa depan. Ning Suai mendecahkan lidahnya karena iri. Kenapa kekasih? Nalan Sui Jian mengerutkan ke Ning. He hei, jika kamu ingin menjadi Raja Dewa, kamu harus menikahi seorang putri. Feng Fei Yun bukan hanya Raja Dewa masa depan, tetapi juga menantu Kaisar di masa depan. Sebagai menantu Kaisar, dia secara alami tidak dapat menikahi wanita lain. Nona Nalan sebagai kekasih Raja Ilahi memang patut ditiru. Kata Ning Suai. Menikahlah dengan seorang putri. Ekspresi Nalan Sui Jian sedikit berubah saat dia menatap lurus ke arah Feng Fei Yun. Feng Fei Yun menggosok hidungnya dan terbatuk dua kali sebelum berkata, jangan dengarkan omong kosongnya, aku bahkan tidak tahu seperti apa rupa seorang putri. Ning Suai melangkah di antara mereka berdua dan mendesah dengan kedua tangan di belakang punggungnya, benar. Seorang putri bukanlah apa-apa, kakak Feng sudah memiliki wanita tercantuk di dunia sebagai pendampingnya. Dia tidak akan lagi kesepian di jalan menuju surga, sungguh membuat iri. Wanita tercantuk di dunia. Nalan Sui Jian bertanya dengan marah. Jari-jarinya memainkan ujung rambutnya seolah dia diam-diam menariknya. Sebelum Feng Fei Yun bisa menjawab, Ning Suai melanjutkan, wanita tercantuk di dunia, Hong Yan, adalah belahan jiwa kakak Feng. Keduanya menghabiskan waktu yang tak terlupakan bersama di pagoda Wan Siang. Saat itu, si cantik akan memainkan musik dan menemanimu di tengah malam, itu menjadi kisah pasangan abadi. Feng Fei Yun, apakah Hong Yan lebih cantik dariku? Nalan Sui Jian melambaikan lengan bajunya dan cahaya Buddha meniup merusak pemandangan ini. Feng Fei Yun menggosok dahinya. Sebelumnya, bahkan jika Nalan Sui Jian tidak melakukan apa-apa, dia akan membuang mulut Ning Suai. Ini terlalu merepotkan, jelas bahwa dia diperintahkan oleh seseorang untuk melakukan ini dengan sengaja. Siapa lagi dalang selain Biksu Jiurou bajingan itu? Nalan Sui Jian adalah kekasih masa kecil Feng Fei Yun. Dia memiliki perasaan yang dalam terhadap Feng Fei Yun dan sangat cemburu. Dalam benaknya, semua putri dan Hong Yan di dunia adalah musuhnya. Tentu saja kamu lebih cantik dari dia. Fei Yun menjawab. Pria yang tidak berbohong di depan wanita bukanlah pria yang baik. Bukan salah mereka laki-laki suka berbohong, itu semua salah perempuan karena mereka terpaksa melakukannya. Benar-benar, mata Nalan Sui Jian penuh dengan senyuman saat dia merasakan rasa bangga yang tak terlukiskan. Tentu saja, Feng Fei Yun menjawab dengan tenang. Dia berbohong padamu. Hong Yan adalah wanita tercantuk di dunia. Feng Fei Yun pernah menghabiskan dua juta koin emas hanya untuk membeli keberadaannya. Dia benar-benar tidak bisa melupakannya. Ning Sui berteriak dari jauh. Dia merangkak mundur dan berkata, Nona Nalan, aku benci sampah yang paling menipu perasaan seorang gadis. Bahkan jika dia adalah saudara laki-laki terbaikku, aku masih ingin menunjukkan sisi jeleknya. Di hadapan moralitas manusia, saya berdiri teguh di sisi keadilan dan tidak akan pernah mentolerir kejahatan. Ning Sui mengertakan gigi dan menunjuk Feng Fei Yun dengan mata penuh penyesalan. Dia menghela nafas, kamu benar-benar mengecewakanku. Feng Fei Yun tidak tahan lagi. Dia meraih bahu Ning Sui dan membuangnya. Kali ini, dia terlempar lebih jauh hingga bayangannya menghilang. Feng Fei Yun, kamu marah karena malu, kan? Haha, Nona Nalan, jangan percaya kata-kata orang seperti ini. Semakin jauh kamu menjauh darinya, semakin baik. Ah! Suara Ning Sui menjadi lebih lembut dan lebih lembut sampai akhirnya dia jatuh ke dalam hutan dengan teriakan yang menyedihkan. Feng Fei Yun benar-benar ingin bergegas maju dan memukulinya, tetapi Wang Meng selangkah lebih maju. Paman, serahkan bajingan ini padaku. Aku akan menghancurkan mulutnya. Wang Meng menggulung lengan bajunya, mengangkat tombaknya, dan bergegas keluar dengan langkah besar. Sui Jian, dengarkan aku, Feng Fei Yun merasakan sakit kepala datang. Tidak perlu dijelaskan, aku tahu dia lebih cantik, lebih baik, dan lebih menawan dariku, kata Nalan Sui Jian. Sebenarnya, Feng Fei Yun merasa agak canggung. Dia tidak pernah sebodoh itu sebelumnya. Dia bahkan tidak bisa berbohong. Jadi bagaimana jika dia benar-benar pulih? Dia saingan cinta, itu sangat normal, bahkan gadis tercantuk di dunia pun menyukaimu. Artinya mata saya tajam dan selera saya cukup tinggi. Nalan Sui Jian tersenyum. Feng Fei Yun terkejut sesaat sebelum tersenyum lagi, Sui Jian. Sikapmu sangat baik. Haha, aku akan membunuhnya. Nalan Sui Jian masih tersenyum, tapi kali ini agak menakutkan. Bahkan aura Buddha suci di sekitar tubuhnya tidak bisa menghentikan niat membunuh yang kental. Kedua pupil di matanya memadat menjadi broken moon swats, terbakar dengan api yang menghanguskan. Itu sangat menakutkan. Feng Fei Yun tidak bisa tersenyum lagi. Nalan Sui Jian menyaret Ning Suai keluar dari pertarungan dengan Wang Meng dan melemparkannya ke tanah. Dia kemudian menginjak dadanya dan bertanya, di mana dia? 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 Dia pasti pergi ke Trinity, tapi aku tidak tahu persis lokasinya. Bibir Ning Suai bergetar karena dia bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Dia berpikir bahwa kecemburuan seorang wanita memang lebih menakutkan daripada iblis jahat. Dia pasti mati. Nalan Sui Jian mengepalkan tinjunya saat Buddha jadi bets di tangannya memancarkan segudang lampu Buddha. Jubah Buddha Nalan di tubuhnya mengalir dengan cahaya biru yang indah yang menjalin segel suci dari keyakinan Buddha. Suara mendesing. Petik 2 Cahaya Buddha di tubuhnya menjadi lebih kuat saat ratai Buddha tingkat 9 memadat di bawah kakinya. Dia kemudian mengendarainya ke langit. Biksu Jiurou memberi Ning Suai senyum puas sebelum berubah menjadi sinar emas untuk mengejar Nalan Sui Jian. Trinity diserang oleh mayat, jadi itu sangat berbahaya. Dia tidak ingin gadis kecil itu berlarian sembarangan. Ini buruk. Jika Nalan Sui Jian benar-benar menemukannya, dia mungkin benar-benar membunuhnya. Feng Feiyun menggosok kedua tangannya dan mencibir sambil berjalan menuju Ning Suai. Kakak Feng, apa yang kamu lakukan? Mari kita bicarakan ini. Jangan seperti ini. Itu menyakiti perasaan kita. Seorang pria menggunakan mulutnya, bukan tinjunya. Baik, jangan pukul wajahku. Ah, Ning Suai kembali berteriak seperti babi yang disembeli. Feng Feiyun dan Wang Meng terus memukulinya hingga wajahnya bengkak. Dia menutupi kepalanya dan lari seperti tikus yang ketakutan. Berhentilah memukulku, aku juga ditipu oleh biksu bajingan itu. Dia tidak hanya tidak menerimaku sebagai murid, dia bahkan tidak mengembalikan pot yang diagungkan kepadaku. Aku adalah korban terbesar di sini, Ning Suai merasa ingin menangis. Kamu pantas mendapatkannya. Wang Meng dengan keras menendang pantatnya dua kali, membuatnya ingin menggali ke dalam lumpur. Dia bahkan tidak bisa bangun. Pelecehan tidak manusiawi ini berlangsung selama satu jam sebelum berakhir. Feng Feiyun dan Wang Meng kelelahan dan terengah-engah. Tanah leluhur Feng diselimuti energi kematian yang tebal. Kadang-kadang, lolongan menakutkan akan muncul. Mereka bukan manusia atau binatang, seperti teriakan ribuan hantu. Bahkan jika ada pohon daumisasi di atas kuburan itu, mereka tidak berani masuk lagi. Tempat itu telah berubah menjadi tanah kematian. Bahkan sulit untuk memasuki pinggiran. Kita akan pergi ke Trinity sekarang. Feng Feiyun melihat 73 puncak di kejauhan. Pada saat ini, semuanya telah berubah menjadi gunung hitam dengan aura pembunuh yang menindas. Medan Trinity rumit dengan banyak lokasi berbahaya, termasuk salah satu dari delapan reruntuhan kuno, Heaven's Emergence Tome. Ini adalah tempat yang tidak menyenangkan. Banyak kultifator yang mati secara misterius dalam perjalanan ke sini. Beberapa mati di papan berbahaya, beberapa di hutan Whitewood, dan beberapa di Heaven's Emergence Tome. Mereka semua pergi ke tempat yang seharusnya tidak mereka miliki, jadi mereka mati. Namun, aku tahu jalan kuno yang mengarah ke Trinitas Kabupaten. Sangat aman, dan hampir semua pembudidaya yang ingin masuk Trinity harus melalui jalur ini. Ning Suai membuka gulungan kulit domba dan menunjuk ke jalan yang bengkok. Kali ini, banyak pemuda jenius dari pagoda akan pergi ke Trinity untuk membunuh mayat, jadi mereka harus melalui jalan ini. Ini akan menjadi acara besar bagi para pahlawan, jadi kita harus ke sana secepat mungkin. Jika tidak, pusat perhatian akan dicuri oleh orang lain. Dia kemudian menunjuk ke tempat tertentu di jalan setapak dan berkata, lihat titik ini. Ada danau kuno di sini yang merupakan satu-satunya cara untuk memasuki Trinitas. Ada sebuah tablet batu di tengah danau. Banyak karakter yang didewakan dalam sejarah telah meninggalkan nama mereka di tablet ini. Juga, ini adalah gunung batu kuning dengan altar kuno di atasnya. Aku mendengar bahwa seribu tahun yang lalu, seseorang duduk di atas altar ini dan mempelajari hukum pertempuran tertinggi. Hanya dalam satu malam, orang ini pergi dari pencapaian besar dewa basis keraja raksasa kehebatan pertempuran orang ini bisa mendominasi seluruh generasi. KK, ini juga satu-satunya cara untuk masuk ke Trinity. Bab 270 Ada banyak hal di dunia ini yang melampaui akal sehat dan tidak bisa dipahami. Wang Meng, misalnya, sangat melankolis saat ini. Ini jelas akhir musim gugur, jadi kenapa baru satu malam dan kita sudah berada di tengah musim dingin. Wang Meng berdiri di atas ekor banteng dengan jubah merah menutupi tubuhnya. Rambut dan bahunya tertutup salju. Asap putih bisa dilihat dengan setiap nafas yang dia hembuskan. Kepingan salju tebal berputar-putar di langit biru. Hujan salju ini terlalu tiba-tiba dan jatuh seperti beludru. Mendonga, orang bisa melihat bahwa gunung dan sungai semuanya terbungkus perak. Pohon-pohon di hutan purba ini setidaknya berdiameter satu meter dengan daun yang belum rontok. Salju tebal mendorong dedaunan, mengancam mematahkan dahan. Angin dingin bersiul, menyebabkan tumpukan salju di padang salju putih terbang ke langit. Angin mengeluarkan raungan binatang raksasa. Kami melakukan perjalanan sejauh 5000 mil malam ini dan telah memasuki bagian utara Trinity. Ini pasti hutan Wai Tetri. Kudengar tempat ini memiliki empat musim seperti musim panas dengan iklim yang panas dan binatang buas aneh yang tinggal di sini. Orang biasa tidak akan seperti itu. Bisa melewati hutan ini. Ning Suai mengenakan jubah tebal sambil melihat ke langit yang penuh salju. Dia sangat bingung dan bingung. 8000 lihutan desolate kayu putih sebenarnya telah berubah menjadi dataran bersalju. Yang paling penting, itu musim gugur. Pasti ada alasan dibalik ketidaknormalan ini. Mereka berempat melakukan perjalanan bersama dengan dua lembu jantan ke Trinity. Pada saat ini, mereka berada beberapa ribu mil jauhnya dari tanah leluhur klan Feng. Wang Meng dan Ning Suai duduk di belakang kilin dan memimpin jalan. Feng Feiyun dan Little Demones duduk di belakang banteng di belakang dan mengikuti tepat di belakang. Kukunya setebal pilar. Mereka menginjak salju sedalam satu kaki, meninggalkan dua jejak kaki yang dalam. Little Demones dengan patuh duduk di belakang Feng Feiyun. Dia mengenakan gaun perak dan mantel bulu rubah putih di lehernya. Dia memegang kucing putih di lengannya dan memiliki sepasang mata yang cerah dan jahat. Bulu matanya yang panjang memiliki dua kepingan salju. Dia berkedip dua kali seperti peris salju. Suara mendesing. Angin dingin setajam pisau bertiup. Dia dengan cepat melepas jubah putih di punggung Feng Feiyun dan menyembunyikan tubuh kecilnya di dalam jubah Feng Feiyun. Hanya setengah dari pipinya yang kemerahan dan sepasang mata hitam seperti kristal yang bisa terlihat. Bro, apakah menurutmu monster di tanah leluhur itu adalah leluhur yang hidup kembali? Little Demones memegang ujung jubahnya dan mengikat dirinya dengan Feng Feiyun, takut tubuh kecilnya akan tertiup angin. Feiyun duduk dalam pose meditasi di punggung banteng sambil memegang gulungan bambu tua. Dia sedang mempelajari volume 8 seni tetapi tidak bisa tenang. Little Demones membuatnya sakit kepala. Little Demones adalah sepupu darah Feng Feiyun. Namun, Feng Feiyun telah diusir dari klan Feng. Selain itu, Little Demones telah keluar dari kultifasinya yang terisolasi untuk membunuhnya. Namun, Feng Feiyun tidak tahu mengapa Little Demones tidak bergerak melawannya. Dia juga tidak meminta tulang rusuk dan tablet besi leluhur. Sebaliknya, dia tampak seperti saudara perempuannya sendiri dan menempel di sisinya. Dia tidak bisa mengusirnya. Karena dia sudah ada di sini, dia mungkin juga menerima barang-barang yang datang. Mungkin, tapi saya tidak bisa memastikannya. Lagi pula, master klan pertama dari klan Feng telah mati selama lebih dari seribu tahun. Bahkan Juking akan mati karena usia tua dalam periode waktu ini, jadi bagaimana mungkin dia masih hidup? Feng Feiyun agak tidak pasti. Tanah leluhur klan Feng telah berubah menjadi zona kematian yang membentang beberapa ratus mil. Bahkan Biksu Jiurou dan potnya yang agung tidak dapat menekan monster misterius di dalam makam. Itu benar-benar menakutkan. Ada juga sungai darah di bawah gunung. Kerangka Raksasa sedang tidur di sana entah berapa lama. Itu mungkin bukan milik dunia ini atau era ini. Feng Feiyun merasa bahwa suatu hari, ia akan merangkak keluar dari dasar sungai dan mendatangkan malapetaka di dunia ini. Tapi, aku mendengar bahwa Juking tidak berkultifasi hingga batasnya. Ada alam yang lebih tinggi, lebih tinggi dari tingkat ke-9 amanat surga. Nirvana mengendalikan hidup dan mati. Little Demones memiringkan kepalanya dan membelai bulu kucing itu dengan penuh kasih sayang. Kamu berada di tingkat mandat surga yang mana? Feng Feiyun bertanya. Mata Little Demones berbinar saat dia tersenyum, haha, aku tidak memberitahumu. Paman, ada situasi. Suara Wang Meng datang dari depan dengan sedikit keterkejutan. Kedua banteng yang berlari kencang itu tiba-tiba berhenti di tengah badai salju. Ada hamparan jejak kaki hitam pekat di depan mereka, dari hutan kayu putih di sisi kanan jalan kuno sampai ke bukit yang jauh. Salju dingin jatuh dari udara, menutupi pandangan seseorang. Di luar itu, orang tidak bisa lagi melihatnya. Aku bisa mencium aroma kematian. Mata Little Demones seterang bintang. Alisnya melengkung saat dia menatap bukit yang jauh dipenuhi dengan pohon-pohon yang mengjulang tinggi. Mayat jahat. Feng Feiyun menyalurkan Heavenly Phoenix Gazze dan bisa melihat aura kematian melonjak di atas bukit. Tempat ini dipenuhi dengan niat membunuh. Wang Meng berkata, ini adalah bagian utara Trinity. Saya tidak menyangka mayat akan datang jauh-jauh ke sini. Sepertinya seluruh kabupaten ini akan segera menjadi wilayah mereka. Ning Suai tertawa, selama kita tidak bertemu dengan wanita jahat, mayat-mayat ini tidak lebih dari kubis. Kita dapat membunuh mereka dan mengambil poin dari istana mayat mereka. Wang Meng memelototinya, menakutkan untuk tidak berpendidikan. Apakah kamu tidak tahu bahwa Core Civil transformasi ketiga sebanding dengan leluhur tingkat Juking? Salah satu dari mereka dapat memakanmu sampai tidak ada tulangmu yang tersisa. Bahkan Core Civil transformasi kedua dengan beberapa mayat tua dapat dengan mudah membunuh para pembudidaya mandat surga. Ning Suai tidak bisa tertawa lagi. Mayat jahat. Bibir Little Demones sedikit bergerak. Dia tiba-tiba terbang dari punggung kilin dan terbang menembus salju. Dalam sekejap mata, dia tiba di atas bukit di kejauhan dan mendarat. Aura tajamnya menembus langit dan menembus semua energi kematian. Tidak lama kemudian, dia perlahan berjalan kembali dari jauh. Di punggungnya ada tas kain yang ukurannya 4 kali lipat dari tubuhnya. Kantong itu tidak rata dan berlumuran cairan dan darah mayat. Menabrak. Dia membuka tas dan tumpukan besar istana mayat mengalir keluar. Mereka membentuk sebuah bukit kecil dengan total 237 istana. Bro, bantu aku mengepaknya. Dia menggunakan lengan bajunya untuk menyeka keringat di dahinya. Ketiganya tercengang. Little Demones terlalu kuat. Ingatlah bahwa bahkan Core Civil Transformasi pertama memiliki pertahanan yang sebanding dengan pangkalan Dewa Puncak. Kehebatan pertempuran mereka berkisar dari Immortal Foundation awal hingga puncak God Base. Lebih dari 200 mayat sudah cukup untuk mencabik-cabik basis Dewa Pencapaian Besar, tetapi Little Demones hanya perlu sedikit untuk membunuh mereka semua dan mengambil istana mayat mereka. Ini setara dengan mendapatkan 237 poin dengan mudah. Feng Fei Yun memiliki batu roh batas dengan ruang yang cukup untuk menyimpan gunung. Dia melepaskan sinar putih dari tangannya dan semua istana mayat menghilang ke dalam batu. Kelompok itu bergegas maju tetapi menjadi lebih berhati-hati. Munculnya mayat-mayat ini merupakan tanda bahaya. Beberapa ratus mayat mungkin tidak banyak, tetapi sepasukan dari mereka sudah cukup untuk memusnahkan seluruh sekte. Bahkan Little Demones tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan beberapa gelombang mayat yang lebih kecil. Mereka semua adalah mayat baru yang baru saja mengalami transformasi pertama mereka, jadi mereka semua dibunuh oleh kelompok Feng Fei Yun. Little Demones adalah yang tercepat dan terkuat. Dia telah mengumpulkan 854 istana mayat. Feng Fei Yun berada di urutan kedua dengan 140. Wang Meng telah mengumpulkan 37 istana mayat. Ning Suai telah mengumpulkan 43 istana mayat. Ini adalah pencapaian mereka selama ini. Little Demones sendiri mengambil 80 persen dari mereka, benar-benar mencuri perhatian. Semua orang memutuskan untuk berpisah setelah memasuki Trinity. Kalau tidak, mereka akan terus-menerus ditekan oleh Little Demones dan tidak akan bisa menunjukkan diri. Mereka menempuh jalan ini selama dua hari lagi sebelum akhirnya bertemu dengan para pembudidaya lainnya. Tentu saja, tidak ada kekurangan jenius tertinggi dari pagoda di antara mereka. Seorang anak ajaib dari pagoda mengendarai 10 kereta emas dengan lebih dari 100 pelayan dan jenderal. Mereka terbang melewati Cakrawala saat langit akan menjadi gelap. 10 kereta emas ditarik oleh burung aneh dengan budidaya 500 tahun. Roda mengeluarkan suara mendengung keras saat mereka berguling di udara, menghamburkan salju di langit. Itu adalah pahlawan muda yang berada di peringkat 50 teratas dari daftar ratusan pagoda. Namanya Ning Feng Dao, anggota dari rumah Marcus Omnihaven. Belum lama ini, pasukan perang mengalami kekalahan besar dan Marcus dibunuh oleh wanita jahat. Darahnya mewarnai gunung bandar menjadi merah, jadi adik laki-lakinya, Ning Ke, mewarisi posisi Marcus. Ning Feng Dao adalah satu-satunya putra Ning Ke. Bakatnya sangat tinggi dan dia menguasai pagoda. Ayahnya mewarisi posisi Omnihaven Marcus, memungkinkan statusnya naik lebih tinggi lagi. Banyak keajaiban muda mengikutinya. Ning Suai benar-benar orang yang tahu segalanya dan tahu sedikit tentang segalanya. Raur. Seekor burung biru sepanjang 10 meter terbang melintasi langit dan di punggungnya berdiri seorang pria gagah berani mengenakan jubah putih konfusianisme. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan pedang hitam besar terbang di depannya untuk membuka jalan. Segera, mereka menghilang ke Cakrawala. Itu pangeran ketiga dari Dasi. Kultivasinya cukup menakutkan di pangkalan dewa pencapaian besar dan tidak pernah dikalahkan. Sebelum malam tiba, mereka melihat beberapa kelompok ahli bergegas menuju arah yang sama. Kebanyakan dari mereka adalah keajaiban dari pagoda. Bahkan Ning Suai tidak berani memanggil nama mereka. Masing-masing lebih menakutkan daripada yang terakhir. Mereka semua adalah karakter yang bisa mendominasi generasi muda. Tentu saja, di luar keajaiban dari pagoda ini, ada juga beberapa karakter jahat dengan awan berdarah yang melayang di atas kepala mereka. Mereka memegang layar besi hitam yang berkibar tertiup angin. Ning Suai sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi di salju setelah melihat bidat ini. Wang Meng harus menggalinya. Sial, mereka adalah murid sesat. Mereka pasti tuan muda dan pangeran dari sekolah sesat. Ning Suai cukup waspada terhadap orang-orang yang baru saja terbang melewatinya. Mereka semua menuju ke arah yang sama seolah-olah ada sesuatu yang mendesak. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.